Bisa menggunakan kesempatan itu untuk berbuat baik, kesempatan itu akan menjadi kesempatan yang baik. Terus tergantung kita mengaitkan hari, bulan, tahun, dan selanjutnya termasuk pasangan hidup. Ya tau, mau cari pasangan hidup enggak? Kalau enggak saya daftar jadi bigu loh. Jadi patokannya, ciri khasnya dalam dhamma begitu. Jadi semua kesempatan akan menjadi kesempatan yang baik, hari, jam, tahun, menjadi hari, jam, dan tahun yang baik, manakala kita bisa menggunakan untuk berbuat baik. Peduman. Kalau begitu bantai nanti suatu saat kalau kita mau punya hajat yang penting, mau pemberkahan pernikahan, misalnya mau buka usaha, dan lain sebagainya yang dianggap penting. Perlu enggak bantai untuk cari hari baik? Misalnya ada pertanyaan seperti itu. Ya kalau diperlukan ya perlu saja. Kalau memang Anda perlu, cari saja. Enggak masalah, cinca saja lah. Tetapi yang terpenting bukan mencari hari baik itu. Ini yang mesti ditekankan, penekanannya di sana. Yang penting bukan mencari hari baik, bulan baik itu. Tetapi bagaimana mewarnai, menggunakan, kembali ke situ lagi, hari, bulan, tanggal dengan berbuat baik. Sebab kalau kita hanya mencari hari, saat kesempatan yang baik, ketemu juga menurut perimbun loh itu. Ada kamusnya loh, ada hitungannya gitu. Tapi repotnya, perimbun Jawa, Selasa ini hari baik menurut perimbun Jawa. Digeser ke Bali, lain lagi. Digeser ke Lombok, lain lagi. Apalagi ke luar negeri, lain lagi. Nah itu yang akan menimbulkan keraguan, kebimbangan. Karena peduman berbeda akhirnya membawa kesimpulan yang berbeda. Maka secara buddhis enggak begitu. Mencari hari baik tidak dilarang. Boleh, boleh saja. Apalagi kehidupan global seperti sekarang, bebas. Tetapi yang tidak boleh, kalau cuma hanya mencari dan mendapatkan hari baik, tanpa kita gunakan berbuat baik. Itu yang enggak boleh. Nanti kita dapatkan hari baik, menurut hitungan. Tapi bukan baik berdasarkan perbuatan atau kemanfaatan. Kira-kira kalau dikasih gambar mangga baik, dengan mangga baik yang beneran pilih mana? Perut lapar loh. Perut lapar dikasih mangga gambar gitu loh. Bagus gambar mangga itu bagus. Ya pilih mangga yang beneran lah. Kan begitu tau? Nah kira-kira begitu Ibu Bapak, Saudara-saudari sedama. Definisi daripada kesempatan ini, kesempatan baik bagi kita semua. Karena pada kesempatan ini kita gunakan untuk berbuat baik. Selanjutnya, berbuat baik dengan apa? Dengan belajar bersama, agar kita bisa mengetahui dhamma yang diajarkan Sang Buddha, itu lebih baik. Atau memahami, khususnya yang akan kita bahas bersama ini adalah memahami gama itu. Jadi tau itu lebih bagus daripada enggak tahu. Ini peduman juga, tau itu lebih bagus daripada enggak tahu. Contohnya yang real Bante, sederhana saja. Kalau kita ke tempat umum gitu. Ya misalnya, mana yang akan kita tuju, tau lihat begitu kita enggak tahu, sulit juga loh. Tapi kalau tahu kan langsung anteng aja pokoknya gitu. Kalau enggak tahu, tengok kanan, tengok kiri. Karena enggak tahu, mau tanya, malu juga. Ini yang sederhana saja, apalagi misalnya kalau kita mau berbuat sesuatu bukan sekedar itu. mau masak misalnya. Kalau enggak tahu, masak sulit loh. Sulit. Bagaimana nyalakan kompornya, bagaimana ini caranya untuk memasaknya, enggak gampang. Jadi kesimpulannya, tahu itu lebih baik daripada tidak tahu. Maka kita menyisikan waktu pada siang hari ini untuk datang ke Dhamma Hall ini untuk belajar Dhamma dengan tujuan supaya tahu. Karena tahu itu lebih baik. Kalau misalnya Bante, tahu makhluk halus Bante, misalnya. Lebih bagus juga. Daripada enggak tahu loh. Kalau tahu makhluk halus itu lebih bagus juga. Baiknya di mana Bante? Coba kalau kita enggak tahu di situ ada makhluk halus, saya enggak mengarah kemana loh. Ini pandangan saya gitu. Di suatu tempat itu ada makhluk halus, kita enggak tahu. Karena enggak tahu kan bisa ketabrak, bisa keganggu. Coba kalau tahu. Masa saya bicara makhluk halus begitu pada seriut, semut itu makhluk halus loh. Betul, jangan sampai asumsi kita makhluk yang apa gitu. Semut itu makhluk halus loh. Coba kalau kita tahu semut itu, kan terhindar itu semut terinjak dari kita. Itu lebih bagus daripada tidak tahu. Ibu Bapak, saudara-saudari sedama, dalam teori untuk mempraktekan dan mendapatkan manfaat, belajar dhamma ajaran sang Buddha itu memang diawali tahu dulu, baru melakukan. Selanjutnya, mendapatkan manfaat. Teorinya pariyatik dhamma, belajar dhamma untuk mengetahui, patik-patik dhamma, setelah mengetahui, mempraktekannya, setelah kuliah kan dapat ilmu kan untuk dipraktekan. Nah setelah mempraktekan, misalnya bisnis, karena di bidangnya bisnis misalnya, kan ingin mendapatkan manfaat dari usaha itu. Nah begitulah sebenarnya runtut dalam ajaran sang Buddha, tahapan demi tahapan, mengetahui, melakukan, dan baru mendapatkan manfaat. Pariyatik dhamma, patik-patik dhamma, dan pati-wedadhamma. Nah pada kesempatan ini, akan membahas, memahami dhamma, memahami karma. Nah kalau kita bicara karma, itu seringkali di masyarakat kita, asumsinya karma itu, jangankan ya umat awam, atau masyarakat umum, umat Buddha saja kadang-kadang masih, awas loh ada karma loh, seolah-olah karma itu, sesuatu yang menakutkan gitu, ancaman gitu loh, awas loh ada karma loh gitu. Sedangkan kan dalam ajaran sang Buddha, yang dikatakan karma itu kan, enggak sesuatu yang menakutkan begitu, tetapi karena itu sudah menjadi opini masyarakat, lah bagaimana tanggung jawab kita secara moral masyarakat, sebagai umat Buddha. Ya kita mesti kalau ada yang pemahamannya belum tepat, ajaran sang Buddha yang dikenal di masyarakat, kalau memungkinkan, ya kita memberi kontribusi, memberi penjelasan, itu pun kalau toh mau, kita beritahu. Kalau enggak mau tahu bagaimana bante, tetap kita untung, karena kita ada niatan baik untuk mengasih tahu. Yang lain kan kadang-kadang kita yang kesel gini, basar enggak tahu dikasih tahu, enggak mau tahu, nah itu yang menjadi enggak baik. Seharusnya jangan sampai melangkah ke sana. Jadi karena kita ingin memberi tahu hal yang baik, supaya dia memahami sesuatu, atau khususnya karma itu baik, kita kasih tahu. Niat kita apa? Niat kita baik. Soal dia mau tahu atau enggak mau tahu, itu kembalikan kepada orang yang enggak mau tahu tadi. Nah kita kadang-kadang kan enggak sampai situ. Tahu enggak, saya ini sudah susah payah menjelaskan. Kenapa kamu enggak mau tahu sih? Nah kita kesel sendiri. Nah enggak jadi perbuatan baik, malah perbuatan buruk. Ibu Bapak, Saudara-saudara sedama, disini ada pancan yama, panca lima tata tertib atau hukum, rumusan. Jadi dalam kehidupan kita ini, beda, beda dengan yang lain-lain. Nanti kalau kita berinteraksi, dengan teman-teman, mempunyai konsep yang berbeda, ya kita jangan sampai ingin menyamakan yang beda. Jangan. Kalau yang lain mengatakan salah karena berbeda, mengatakan kita salah gitu, karena beda, ya enggak usah terlalu nanggapin dulu. Karena dia enggak tahu, nyalahkan ya wajar. Itu wajar. Pada saatnya tepat, kalau perlu tahu, dikasih tahu. Yang terpenting adalah diri kita sendiri, karena kita mempunyai ajaran sang Buddha ini, beda dengan yang lain. Begitu beda, jangan sampai kita menyamakan yang beda. Yang beda kita mesti ketahui, itu beda. Yang sama, ya kita mesti mau mengetahui, bahwa ada hal yang sama. Yang beda kita katakan beda, yang sama kita katakan juga sama. Nah, kita berusaha yang seobjektif mungkin dalam berinteraksi dalam kehidupan bermasyarakat ini. Nah, pancaniyama itu tata tertib hukum yang memang berlaku dalam kehidupan ini. Satu, utu niyama. Jadi, kayak iklim begitu, enggak ada yang ngatur. Bukan dewa tertentu. Kalau dalam agama muda, enggak begitu. Cara kerjanya, dia memang bekerja secara hukum itu sendiri. Bekerja dengan sendirinya. Sama dengan misalnya, dua bija, niyama, tata tertib, biji-bijian. Kadang-kadang ada istilah, yang memerahkan cabai. Dia yakini yang di atas. Cabai itu kan asalnya kan biru atau kuning, hijau atau kuning. Lama-lama kan seiring dengan waktu menjadi merah. Kadang-kadang ada ucapan, ya percaya yang memerahkan cabai. Kalau yang mempunyai aliran kepercayaan tentang itu, begitu. Kalau dalam agama muda, itu proses secara alamiah. Ya utuh atau sampai bija. Karena iklimnya, karena waktunya, karena bijinya apa? Cabai, ya akan berbuah cabai. Jangan sampai nanti suatu saat kita ketemu orang yang meyakinkan kita, kita suruh yakin. Walaupun nanam cabai asal, yakin kepada hukum karma, yakin kepada sang Buddha, misalnya kita dikitukan, cabai pun bisa berbuah mangga. Banyak loh, begitu loh. Banyak lah kita sebagai umat Buddha, jangan sampai hanya tulis kondisi itu. Karena di sini ada bija nyama sesuai dengan bici. Kalau cabai, buahnya cabai. Tapi kalau diyakinkan orang, biasanya dalam keadaan kita itu sulit, sulit kan macam-macam, antaranya gangguan kesehatan kita, gangguan misalnya, ya ekonomi kita, keadaan sulit. Apalagi kalau dua-duanya ketemu. kesehatannya enggak bagus, ekonominya sedang menurun, ditambah lagi keharmonisannya dalam keluarga, menurun lagi, disuruh apa saja biasanya, gampang sekali. Rasionalitas itu bisa turun, rasionalitas bisa turun. Karena didominasi oleh keinginan-keinginan yang sampai, untuk menutup kenyataan-kenyataan hidup itu. Sebagai umat Buddha, kalau ada misalnya dalam pergaulan, dan lain sebagainya ada, yang meyakinkan begitu, kamu sih enggak yakin. Kalau yakin, kalau yakin, cabai juga akan berbuah mangga. Masa gitu, ya suruh yakin, penekanannya suruh yakin. Dalam agama Buddha, enggak begitu sistemnya, caranya. Nanam cabai, ya mau dapat mangga, ya jual aja cabai, belikan mangga. itu sesuai dengan, enggak usah harus, apa, metenteng atau ngotot, atau yang, yang aneh-aneh gitu. Karena dalam acara sajur buddha ini kan, kewajaran. Dhamma itu adalah kewajaran, dalam kehidupan ini. Jadi bijan nyama, yang mengatur biji-bijan itu, ada hukum, dengan sendirinya, nanti, sering kalau saya nyampaikan ini, ditanyakan, siapa yang membuat hukum itu? Begitu. Nah kalau hukum negara kan, anggota dewan kan, Karena itu, kalau kita yang membuat, ya bisa KKN toh. Ujung-ujungnya ke sana nanti, kalau misalnya, itu yang membuat. Nah ini, yang kedua, yang ketiga, kama niyama. Ya kama niyama, adalah tata tertib perbuatan. Ada hukum perbuatan. Dhamma niyama, ada tata tertib, ya hukum gravitasi. Dan yang kelima, ada tata tertib, yaitu batin. Orang yang bisa mencapai, kesucian, bisa mencapai kesaktian, kesaktian itu, karena ada hukum batin ini. Jadi satu, bisa mengandakan banyak, enggak potokopi saja, ini zaman-zaman, para pertapa itu, bisa begitu. Kalau kita mau mengandakan, enggak usah pertapa begitu, dinding ganti aja cermin. Kalau di restoran itu ya, saya pernah kaget masuk, wah sana ada saya, sana ada saya, ternyata cermin itu tadi. Ada rumusannya semua, jadi dalam agama Buddha, ini bekerja dengan hukum. Jadi bukan ada yang tukang mengerjakan, kayak kita, yang mengerjakan apa bidang kita, administrasi. Ada misalnya yang bagian, misalnya ini pemasaran, ada yang ini misalnya produksi, bukan bagian itu. Ada yang mengerjakan begitu, enggak? Ini memang bekerja dengan sendirinya hukum itu. Nanti kalau ada yang perlu ditanyakan, ya kita kasih kesempatan untuk tanya-jawab kita. Ambil satu, karena kalau lima-limanya ini dibahas, bisa tiga hari. Betul, kalau tiga hari santup enggak ini? Kalau dibandingkan kan, Gura Agung Mahasemurna Sang Buddha, itu kan enam tahun loh. Masa tiga hari saja siswa Sang Buddha enggak sanggup? Di tempat nyaman begini, enggak ada nyamuk. Jadi, kita ambil, yaitu yang Kama, Kaman Yama Kitabas. Nah, ini Kama itu istilah Pali, Karma itu Sang Sekerta. Jadi, kadang ada mendengar istilah, yang benar itu Karma atau Kama ya? Nah, gitu kan sering pada, ya benar dua-duanya, cuma, ya Pali dengan Sang Sekerta. Nah, Kama itu, perbuatan yang diawali oleh niat. Artinya, Karma itu sesungguhnya adalah cetana, atau niat, atau kehendak. Jadi, Karma itu sebenarnya kehendak. Cetana, itu Karma. Nah, kalau itu yang dinamakan Karma, kan tidak hanya Umat Buddha. Coba, saudara kita yang beragama lain punya niat enggak? Niat makan, niat bekerja, ada enggak? Enggak ada. Kalau ada, berarti Karma itu ya, sesuai dengan apa yang diajarkan Sang Buddha, semua makhluk hidup itu, kena Karma itu. Karena Karma itu, kehendak, niatan. Kecuali kalau umat Buddha saja, yang mempunyai kehendak dalam kehidupan ini. Umat lain, atau saudara-saudara kita lain, tidak mempunyai kehendak. Itu enggak kena Karma. Nah, di sini supaya jelas, jadi Karma itu kehendak, niatan. Jadi nanti kalau, saya kan enggak kena Karma, saya kan enggak umat Buddha, senyum saja, jangan sampai, sampai berantem pendapat, enggak apa-apa. Dia enggak mengakui Karma juga, enggak apa-apa. Itu bukan hanya orang non-Buddhis saja, yang Buddhis sendiri, saya sering itu tanya. tanya-tanya begini, kalau saya sering interaksi lintas agama, kan sebelum formal itu kan ngobrol dulu gitu, di tempat yang, ya di tempat yang belum formal gitu, nunggu teman-teman yang lain, dia ya tukar pikiran gitu. Saya tanya, Ustadz, yakin enggak Karma? Enggak, piksu. Pak Pendeta juga enggak, enggak yakin. Betul. Ya, enggak yakin. Kalau yakin, itu malah bukan sana. Buddhis, mesti harus begitu. Betul. Betul. Saya enggak yakin, piksu. Jadi, Karma enggak yakin. Karena kalau yakin Karma, dia imannya kepada yang atas, itu ganti. Nah, itu konsekuensinya. Konsekuensinya. Emang harus begitu, dia akui. Enggak abu-abu itu, jelas. Jadi, Karma enggak yakin. Kelahiran kembali, enggak yakin. Karma enggak yakin, kelahiran kembali, enggak yakin. Kalau umat Buddha, saya ganti tanya, banyak kan ini, Karma yakin enggak? Yakin. Justru saya kenal agama Buddha ini karena karma. Mantap. Jadi, umat Buddha begitu. Lantas saya, tanyakan berikutnya. Kalau karma yakin, kelahiran kembali, punar bawah, yakin enggak? Dia, gimana ya? Ya yakin ya enggak, gitu. Mulai abu-abu. Karma dia yakin, kelahiran kembali, dia ragu. Kenapa ragu? Ya, saya enggak tahu, Bante. Kalau dulu, pernah lahir, atau yang akan datang, akan lahir kemana? Saya enggak tahu itu. Karena enggak tahu, maka ragu. Ibu Bapak, kebenaran itu, diketahui atau enggak diketahui, tidak akan berubah. Cabai itu, kalau bibitnya ditanam cabai, buahnya akan cabai. Dia tahu atau enggak tahu, enggak peduli. Karena hukumnya begitu, hukum kebenaran. Tapi karena pemahaman yang belum mendalam, karma percaya, kelahiran kembali, enggak percaya. Itu umat Buddha. Ya, kan ini sebenarnya kan masalah pemahaman. Pemahaman. Ya, jadi siapa saja, kalau pemahamannya ini belum sampai, akan begitu. Ini bagus, jujur. Jadi, karma yakin, kelahiran kembali, ragu. Kalau ustadz dan pendeta tadi kan, dua-duanya, dia enggak percaya. Kalau percaya, jadi piku. Pertanyaan yang ketiga, yang ketiga, enggak pertanyaan soal karma, enggak pertanyaan soal kelahiran kembali. Yang saya tanyakan, teman-teman saya tadi, percaya enggak hukum sebab akibat? Langsung jawab percaya. Itu ilmiah biksu katanya. Ilmiah, percaya katanya. Nah, kan lucu kan sebenarnya. Padahal punar bawah, kelahiran kembali, karma, hukum sebab akibat, itu satu. Cuma istilahnya beda. Nah, di situ masalah pemahaman. Nah, umat Buddha sendiri juga begitu. Karma yakin, hukum sebab akibat yakin, punar bawah, enggak yakin. Gara-gara dulu pernah jadi apa, enggak tahu. Enggak tahu bibit jagung itu ditanam, entah dari bibit jagung atau enggak, enggak tahu buahnya apa. Jagung pasti dari bibit jagung. Enggak mungkin. Kecuali kalau mungkin ada rekayasa teknologi misalnya. Itu lain lagi, itu ada sebabnya baru lagi dalam anjaran samudha. Nah, itu ada sebabnya baru lagi. Sebab baru lagi itulah yang menyebabkan rekayasa teknologi tadi menjadi seperti ini dan itu. Ada sebab baru lagi, ketemu lagi dalam rumus hukum kebenaran anjaran samudha. Jadi karma itu adalah niatan, bukan sesuatu yang lain. Jadi kalau karma hanya kunyanya umat Buddha dan umat Hindu, ya senyum-senyum saja. Jadi kalau ganti saja, tanya ringan. Anda setelah dari sini mau ke mana? Mau pulang, ada niat pulang enggak? Ada. Itu karma. Jadi itu karma, karena niatan itu karma. Nah, satu dinamakan karma. Kedua, ini adalah hukum karma. Ketiga adalah buah atau akibat karma. Kama, Wipaka. Jadi kalau kita bicara tentang karma, itu tiga hal. Ini prinsipil, sangat prinsip. Karma, hukum karma, dan akibat atau buah dari karma. Jangan sampai kebulak-balik ini. Kalau kebulak-kebalik, ya jadinya salah pemahamannya. Karma berdasarkan niatan atau kehendak, itu yang bisa kita ubah. Karena niat itu kan bisa kita ubah. Mau niat baik, terserah kita. Mau niat buruk, terserah kita. Kita mau niat apa? Nah, disinilah karma itu bisa diubah. Hampir mirip dengan teman punya konsep. Kalau teman punya konsep itu, nasib bisa diubah, takdir itu hanya di tangannya. Sonong gitu. Jadi, nah kita yang gak bisa diubah ini, yang nomor dua ini. Hukum ini gak bisa diubah. Hukum itu proses. Hukum sebab-akibat itu gak bisa diubah. Dulu ya begitu, sekarang ya begitu, yang akan datang juga begitu. Ini gak bisa diapapakan. Jadi, kalau kita mau mengubah, posisinya ada di karma ini. Maka dalam dama pada tentang ya diri sendiri itu, atau waga tentang diri sendiri, oleh diri sendiri, kejahatan itu dilakukan. Oleh diri sendiri, seseorang itu ternoda. Oleh diri sendiri, kejahatan tak dilakukan. Oleh diri sendiri juga, seseorang menjadi suci. Suci atau tidak suci, tergantung pada dirinya sendiri. Tidak ada orang lain yang bisa menyucikan orang lain. kata kuncinya pada dirinya sendiri. Karena yang menjadikan itu, gendaknya itu. Lantas nanti berproses, berlanjut. Jadi, penekanannya pada diri sendiri, maju atau mundur itu, karena berdasarkan ini, gendak itu, karma itu. jadi kalau ibu bapak, ada orang yang bisa membuat orang lain itu baik. Kadang-kadang kan ada orang yang, oh itu gara-gara saya loh, saya buat dia baik loh. Ya itu ditambah dikit lah, supaya mantap, untuk memotivasi orang. Sebenarnya dirinya sendiri. Kalau ada orang yang bisa membuat orang lain baik, ceritanya ini, tidak ada satupun orang di dunia ini yang jelek. bagaimana cara logika berpikirnya, kalau sampai ada satu orang pun di dunia ini yang bisa membuat orang, atau teorinya ada bisa membuat orang itu baik, tidak ada orang di dunia ini yang buruk. Logika berpikir bagaimana, semua kita ini kan berasal dari mama tau. Ada yang tidak tidak dari mama? Coba angkat tangan. Kan kita ini berasal dari mama, dari ibu, dari orang tua gitu. Semua orang tua mengharapkan anaknya menjadi anak yang baik. Betul gak bu ini kira-kira bu? Karena kita ini kan bapak kan, kalau tanya bapak kan kurang pas. Kalau ibu, semua ibu mengharapkan anaknya itu menjadi baik. Kalau ada teori, orang bisa membuat orang lain baik, pasti mama itu akan membuat anaknya semua baik. entah caranya dipegang keningnya, atau caranya dipegang telinganya. Dengan kekuatan niat mama, memegang telinga, kamu jadi anak yang baik. Baik! kalau ada orang yang bisa membuat orang itu menjadi baik. Nah, dalam teori dhamma ajaran sang bunda, ternyata tidak begitu. Yang bisa membuat baik, dirinya adalah dirinya sendiri. Yang membuat bisa jelek, dirinya juga dirinya sendiri. Kalau ada orang lain yang memprovokasi dan lain sebagainya, mengaruhi, itu tuh hanya faktor di luar dirinya. bukan utama. Yang memutuskan sebenarnya adalah diri kita sendiri. Gendak itu. Jadi, disinilah ibu bapak, kita semua, kalau kita mau menjadikan apa dalam kehidupan kita, itu hak ada pada kita. Karma itu bisa kita ubah. Karma itu bisa diubah. Ya, kita disini, kita harap memahami dengan baik, karena kalau kita mau menjadikan apa, kehidupan kita ke depannya, itu bisa. Tergantung kita. Jangan sampai kita ingin sukses, tapi tetap males. Ya, enggak mungkin. Kalau kita ingin sukses, ya mesti rajin. Kalau sudah rajin, faktor berikutnya mesti ada. Rajin kan mendapatkan, kalau rajin belajar, mendapatkan ilmu. Rajin bekerja, mendapatkan penghasilan. Yang kedua, mesti harus pandai menjaga. Ada loh orang yang rajin sekali, tapi gilirannya menjaga. Enggak pinter. Ya, bagaimana bisa sukses? Saratnya belum menuhi. Yang kedua ini, mesti pinter. Menjaga apa yang sudah kita dapatkan. Nah, ini untuk mengubah. Itu ada pada diri kita. Ah, siapa? Boleh-boleh saja lah orang mengatakan, oh ini siunaga. Enggak bekerja pun bisa kaya. Makanya kan kadang-kadang kan ada ibu-ibu itu, kalau mau program melahirkan anak, kan tahun depan ini isiunya bagus. Ya, boleh-boleh saja. Tetapi kalau enggak bekerja, ya enggak juga. Kecuali, kalau ada misalnya rezeki cari orang. Bukan orang mencari rezeki. Kan ada istilah itu. Artinya karma baiknya itu luar biasa. Jadi, belum bergerak banyak saja, ibarat kayaknya. Gelas yang terisi. Gelas yang terisi. Kalau isinya penuh, enggak kita tuang saja. Bisa tumpah enggak? Enggak kita tuang kalau kita kesenggol, kegoyang itu kira-kira bisa tumpah enggak? Bisa tahu? Karena apa? Kondisinya memungkinkan. Ada isinya. Itu diberatkan kalau orang mempunyai karma baik yang cukup. Enggak usah susah payah. Tapi sebaliknya, kalau gelas ini kosong, enggak mempunyai karma baik, jahankan goyang, ditumpah, disedot juga, pakai mesin yang... enggak mungkin juga. Maka, berbuat baik, berbuat baik, itu yang terpenting. Bukan bagaimana caranya untuk mendatangkan rejeki itu datang, membuat sebab rejeki itu bisa datang. Nah, peniatan itu ketekan tadi soalnya. Ya, begitu Bapak-Ibu. Ini satu poin saja, jamnya terlalu cepat nih. Yang kedua adalah hukum karma. Hukum karma tidak bisa untuk diubah. Oleh karenanya, jangan coba-coba mau mengubah hukum karma. Hukum karma ini untuk dimengerti, bahwa dalam kehidupan kita ada proses, ada hukum yang mengaturnya. Yaitu salah satunya, tadi kan ada lima. Ini yang berkaitan langsung dengan kita, yaitu hukum karma, niatan. Kalau cabai kan kalau kita nanam, kaitannya lain lagi, prosesnya cabai, bijan, niama. Nah, maka hukum ini tidak bisa diapa-apakan, dimengerti, untuk menyikapi. Kita harus dimengerti, lantas setelah mengerti, kita untuk menyikapi. kita tidak bisa mengapa-apain. Seperti kayak teman, kita mempunyai kan teman yang baik, tapi kan belum tentu kan kita cari teman yang baik, dapat baik. kita mau mengubah, belum tentu kita bisa, karena itu bukan diranah kita. Ya harus kita ketahui. Setelah kita ketahui, ya kita untuk menyikapi. itulah hukum pergaulan, pertemanan. Realnya dalam, untuk menjabarkan, hukum karma secara abstrak ini, kita tarik dalam pergaulan sehari-hari. Kalau kita ingin mengubah teman itu, menghabiskan energi, belum tentu. Bisa gayanya berubah, tapi sebenarnya belum tentu berubah. Yang harus kita lakukan bagaimana? Ya kita mengetahui. Setelah mengetahui, menyikapi. Bagaimana menyikapi, supaya sikap kita elegan, dia mendapatkan manfaat, kita pun mendapatkan manfaat. Dan yang ketiga, ini kama wipaka atau akibat daripada perbuatan. Ini juga enggak bisa kita apa-apakan. Akibat itu nebeng. Jadi kalau mau mengubah, jangan pada akibatnya. Mengubah ada pada sebabnya. Karena kalau kita mencoba mengubah pada akibatnya, kita akan capek sendiri. Karena akibat itu hanya nebeng. Yang utama ada pada sebabnya, ada karma ini. Karma harus diketahui, setelah diketahui, kita lakukan. Yang baik kita tumbuhkan, yang jelek, kita potong, turangi. Hukum karma kita ketahui, setelah kita ketahui, untuk bersikap, dalam kehidupan, berteman, berumah tangga, seterusnya itu. Kalau kita enggak memahami karakter pasangan hidup, Anda akan calon menderita. Setelah bisa memahami karakter pasangan hidup masing-masing, kalau Anda enggak bisa menyikapi, Anda juga mendaptarkan diri Anda menjadi orang menderita. Kalau gitu, saya lebih bagus mau ikut jadi Biku Bante. Sama juga. Biku ini kan ya manusia juga. Kan dalam pergaulan juga, pembinaan juga. Di situ kan ketemu juga, keluarga pembinaan. Nah kalau kita enggak memahami, misalnya kita berinteraksi kepada siapa, enggak memahami, setelah kita memahami, enggak bisa untuk menyikapi, menderita juga. Oh ternyata jadi Biku enggak enak juga. Emangnya enak. Kalau enak kan banyak yang jadi. Kalau enak, saya dalam rangka promosi saja belum ada yang daftar. Padahal enggak mahal-mahal. Coba aja. Kalau mau ikut, ikut aja saya dulu. Mau ke Jakarta ada, mau ke Banjarmasin ada, mau ke Jawa Tengah ada. Itu latihan dulu. Saya sih mau Bante. Terus mamah papa, nah alasannya mamah papa. Jadi, ya jadi, memahami akan hukum karma untuk menyikapi. Dan yang ketiga, yaitu kamah wipaka akibat. Akibat ini setelah kita pahami, karena itu sebagai akibat, mesti diterima. Nah, di sini, baik kita terima, ringan. Karena memang kita ingin yang baik. Buruk, belum tentu. Bisa terima. Sedangkan di sini, pedumanya, baik atau buruk, menyenangkan atau tidak di, tidak menyenangkan, tidak kita harapkan. Kalau sudah bahasanya pada, kamah wipaka, akibat daripada perbuatan, enggak bisa lari. Semakin lari, semakin menderita. Karena lari kemanapun dikejar. Kan banyak orang berpikir begini, kalau ada banyak masalah, diselesaikan, belum terselesaikan, yang dua, yang ketiga datang lagi masalahnya. Lantas asumsinya berpikir apa gini? Wah, kalau di sana mungkin enggak akan ada masalah seperti ini. Apalagi di gunung sepi, di kuah sepi, dan lain sebagainya. Dia berasumsi, bahwa di sana tidak akan ada masalah. Itu sebenarnya pola pikir yang enggak sesuai. Hidup dan masalah itu satu paket. Kalau cuma pesen hidupnya saja, kayak masih nasi bungkus begitu, enggak bisa. Hidup dan masalah itu satu paket. Begitu ada kehidupan, konsekuensinya hidup itu masalah. Jadi kalau ini kita pahami, memahami hukum kebenar, rumusannya itu, manakala baik kita bisa nerima, bisa bantai. Kalau dagang cuan, bisa nerima, bisa. Bucuan kok enggak bisa nerima. Kalau bocuan, belum tentu. Enggak mau nerima juga, itu sudah bagian kita, akibat daripada karma kita. Kalau kita enggak mau nerima, dua kali rugi. Dua kali rugi, satu, rugi secara materi, dagang belum cuan. Rugi secara batin, kita kesel. pulang marah-marah dengan pasangan hidup di rumahnya, piring, di lempar sedikit, kucing ikut meyang-meyang tendang. Berapa banyak ini, yang akan menjadi korban itu. Jadi rugi dua kali. Karena, enggak apa, enggak memahami karma, bahwa akibat daripada perbuatan yang namanya, kamawi pakai itu, mesti diterima. Meliputi hal yang menyenangkan, atau tidak menyenangkan. Enggak bisa diapa-apakan. Untuk mengerti, setelah mengerti, menerima. Karena, kalau tidak karma kita, enggak terjadi pada diri kita. Kalau karma kita, pasti akan terjadi pada diri kita. Makan ada istilah, asam. Asam itu, di gunung, garam, di laut. Ketemunya di mana? Di panci. Kalau masak itu loh. Kalau jenis karma, itu sudah, enggak akan lari kemana-mana. Nah, istilah itu, untuk melengkapkan ini, supaya apa, suatu saat, kalau kita dapat hal-hal yang baik, kita bangga mengatakan, oh karma baik saya sedang berbuah. Tetapi, kalau kita mendapatkan hal yang buruk, jangan sampai, jangan-jangan ini karma kongco saya. Melimpah atau, salah ke saya, enggak ada. Enggak ada karma orang lain, yang akan jatuh pada diri kita. Baik atau buruk, itu juga karma kita. Enggak mungkin, itu karma yang lain. Seringkali juga kan ada, engkongnya, biasanya sakit gula, bapaknya sakit gula, cucunya punya juga, akhirnya apa, ini keturunan engkong. Enggak sebenarnya, enggak begitu, enggak begitu. Yang sebenarnya bagaimana, karmanya sejenis, dia lahir jadi cucunya. Engkong tadi ya, karmanya engkong sendiri, bapak karmanya bapak sendiri, anak, cucu, karmanya cucu itu sendiri, karena frekuensinya, karmanya sejenis, lahir dalam satu keluarga. Yang bisa diwariskan itu, bukan karma. Yang bisa diwariskan itu, harta, bukan karma. Karma enggak bisa diwariskan. Kalau harta materi kan, bisa ada pernyataan. Suatu saat, kalau kehidupan ini sudah berlalu, semua pesawat, silahkan naikin. Yang memang belum berlalu, juga memang itu bisa kan. Enggak usah pernyataan begitu. Nah ibu bapak, ini ada tiga hal yang sangat penting, karma itu perbuatan, hukum karma adalah proses kehidupan, buah karma adalah akibat daripada sebab. Jadi pada saat pertama, kita kalau mau menggebah bisa, saat kedua, enggak bisa diubah, cuma dimengerti untuk menyikapi, dan yang ketiga, untuk menerima. Baik dan buruk, harus terima. Kalau enggak mau menerima, menerita dua kali. Salah siapa? Salah dirinya sendiri, tidak memahami, akan kebenaran ini. Ya tiga, sebab untuk produk karma melalui pikiran, ucapan, dan badan jasmani. Dari kendak, ini banti siapa nih? Eh, ada yang kenal? Oh, banti dama subuh. yang dari Sulawesi, kena banti dama subuh, yang Makassar, Manado, banti dama subuh. Ada ya, saudara dari Makassar? dari Manado? Sepulang jauh tadi hari. Kalau hari tadi, dari Manado. Ini dari Banjarmasin. Sekarang sudah tinggal di sini, sudah gede gini ya. Jadi, karma melalui pikiran, meliputi perbuatan baik dan buruk, maupun netral. Jika pikiran baik, aku salah. Mano ini sebenarnya salah, tadi sudah diubah nih, ini masih salah tadi. Bendy ya, kita ngubahnya, kurang teliti tadi. Jadi, Mano ya, bukan namo ini, Mano, Kama. Jika pikiran baik, buruk, aku salah, Mano, Kama. Jadi, melalui pikiran itu, ya tiga itu, ada yang baik, ada yang buruk, ada yang netral. Jadi, jangan, ya jangan berpikir bahwa, baru berpikir, gitu loh. Itu sudah karma, melalui pikiran. Kita cepetin lah ya, nanti waktunya habis. Nagama melalui ucapan, ya melalui ucapan ini juga, tiga itu, netral, baik, maupun buruk. terus seperti itu. Yang jelas, pikiran, ucapan, dan perbuatan itu, adalah produk, sarana untuk, ya berbuat. Kalau enggak melalui pikiran, ucapan, dan yang terakhir, yang ketiga ini, adalah tindakan. ini pansen tadi, itu pindah patah, ini di pedalaman Kalimantan sana, yang lepaskan belut. Meliputi tiga hal juga, yaitu gama melalui tindakan. satu perbuatan buruk dan baik, maupun netral. Jika tindakan baik, aku salah, kaya kama. Jika tindakan buruk, aku salah, kaya kama. Jadi, perbuatan badan jasmani kita ini juga, bisa meliputi, tiga hal, netral, buruk, maupun baik. Jangan nyepelekan, itu hanya pikiran. Ini ilustrasi. Seringkali kan kita, akan baru pikiran. Padahal pikiran itu adalah kandungan. Ibarat, kendi ini, teko ini. Tergantung kandungannya itu. Kalau kita tuang melalui ujung mana, yang di atas ini perbuatan, anggap saja, yang ujung samping ini ucapan, pasti tergantung pada isinya ini. Isinya kendi itu kita isi teh, kopi, atau air putih. Tergantung isinya ini. Begitu pula pikiran kita. Tergantung apa dalam pikiran itu. Kalau kandungannya, hal yang netral, akan keluar netral, akan positif, ya positif, negatif, negatif. Nah, di sini tidak boleh menyepelekan pikiran, walaupun itu baru pikiran. Dalam dama pada ayat 1 dan 2 itu, pikiran adalah pemimpin, pikiran adalah penentu, pikiran adalah pelopor, pikiran adalah pembentuk. Apabila, seorang berpikir yang tidak baik, maka penderitaan akan mengikutinya. Begitu pula, apabila berpikir yang positif, kebahagiaan akan mengikutinya. Jadi, tidak boleh menyepilikan pikiran, karena pikiran itu pemimpin. Menentukan adanya perbuatan, dan adanya ucapan. Maka pentingnya latihan meditasi, karena itu menjaga pikiran. Kalau kita bisa menjaga pikiran, ibarat orang belanja, karena promosinya kan kadang-kadang begitu. Belanja 1, hadiah 1. Itu kan menarik. Nah, ini kalau bisa ini, belanja 1, hadiah 2. Begitu kita bisa mengendalikan pikiran kita, satu, bonusnya, perbuatan, dan ucapan. Perbuatan dan ucapan, akan menjadi baik, apabila kita bisa menjaga pikiran. dapet bonusnya 2. Tapi kan, tahu sendiri, kalau latihan meditasi kan, enggak gampang. Gaya kita sudah anteng, eh pikirannya, belum anteng. Nengok temannya, masih anteng, tutup mata lagi. Kira-kira, dianggap sudah cukup lama, padahal baru sedikit, karena memang begitu. Buka mata lagi, tengok temannya, masih anteng. Sedangkan dia sudah ganti posisi, tiga kali lagi. Akhirnya apa? Tanya. Kamu hebat amat sih? Hebat apa? Setelah selesai meditasi. Bisa tenang, begitu. Tenang sih duduknya, pikirannya masih ngaco-ngaco juga. Jadi tahapan juga, karena kan meditasi itu kan, lah bagaimana bisa pikiran kita tenang, kalau fisik saja kita belum bisa. Begitu logikanya. Fisik sudah bisa, belum tentu juga, pikiran itu bisa kita tenangkan. Makanya enggak, enggak gampang. sebelum bisa. Misalnya ditambah begitu. Jangan sampai kita, kalau kesulitan itu, malah menyerahkan diri kita, serah diri. Memang saya enggak bakat. Nah ini kan gawat. Jadi nanti memulai usaha, atau kegiatan baru lagi. memulai usaha dan kegiatan baru lagi, namanya memulai, belum bisa, sulit juga. Begitu sulit lagi, yang kita hadapi kesulitan-kesulitan, kalau kita enggak mempunyai keuletan, ya kita akan berpikir begitu lagi. Jangan-jangan saya ini enggak, enggak cocok di bidangnya ini. Terus akan begitu. Seharusnya, kita jangan begitu sebagai, ya buddhis. Sulit memang sebelum bisa. Tapi kalau saya belajar, dan sudah bisa, tidak ada yang sulit, bagi orang yang sudah bisa. Nah itu semangat. Tidak berhenti karena rintangan. Jadi kalau kita berhenti karena rintangan, enggak akan pernah maju. Karena enggak ada aktivitas kita, yang tanpa rintangan. Betul enggak ini kira-kira? Bu, betul enggak ini kira-kira? Betul ya. Ya jadi pikiran ini, kalau bisa kita jaga, pikiran itu akan memberi kontribusi, ke ucapan, dan yang menentukan, ucapan dan perbuatan. akar daripada kejahatan atau perbuatan. Nah, tiga hal ini sebenarnya. Nah, tiga hal ini yang sebenarnya, kebuduhan batin, kebencian, dan keserakahan. ibarat kayak pohon. Kebuduhan atau kegelapan batin itu kayak akar utamanya, dia mempunyai dua cabang, keserakahan dan kebencian. Benci itu, enggak gampang diketahui. tapi mudah untuk dilangkan. Lain dengan misalnya keserakahan, keserakahan itu mudah untuk diketahui. Oh, ternyata saya masih serakah ya. Dirinya sendiri mengetahui gitu loh. Gampang diketahui. Tapi tahapannya untuk menghilangkan, sulit. Kalau kebencian ini, balikannya. Sulit untuk mengetahuinya. Sudah jelas benci sekali dia itu setelah menceritakan temannya itu dengan segala macam kekurangannya. Lantas temannya yang lain, kamu kebenci amat sih dengan dia? Enggak, sama sekali saya ngomong. Karena untuk mengetahui itu enggak gampang gitu loh. Eh, tapi untuk menghilangkannya mudah. Tahu-tahu semempikiran datang. Eh, tahu-tahu bisnis sama-sama cuannya. Rasa jengkelnya hilang. Gara-gara itu. Apalagi sudah tahu misalnya saudaranya dengan saudaranya tahu-tahu kenalan. Ketenalan statusnya naik. Akan menjadi suami istri. Nah, udah. Jadi saudara kita orang. Akhirnya rasa kesel itu bisa hilang juga. Artinya apa? Benci, kesel itu gampang dihilangkan. Tapi sulit untuk diketahuinya. Kalau serakah ini sebaliknya. Gampang diketahui, tapi sulit untuk dihilangkan. Oh, tahu serakah ya dah. Besok saya janji tidak serakah lagi. Eh, tahu-tahu ada kesempatan serakah? Serakah lagi? Karena memang begitu. Jadi gampang diketahui, sulit untuk dihilangkan. Ada lemahnya, ada kuatnya. Dua hal ini. Antara kebencian dan keserakaan. Nah, ini perlu kita ketahui. Karena itu memang ada dalam diri kita. Itu yang akan mengaruhi perbuatan kita dalam keseharian. Kalau enggak, ya kita akan rugi sendiri. Rugi materi enggak terlalu berat sebenarnya ruginya. Kenapa enggak terlalu berat, Bante? Karena pada saatnya materi kan akan kita tinggalkan, tahu. Pada saatnya, loh. Yang kita cari dengan susah payah ini, pada saatnya akan kita tinggalkan. Nah, itu dikatakan rugi materi walaupun berat, sebenarnya enggak terlalu berat. Karena pada akhirnya materi itu kita tinggalkan. Kalau rugi batin, ini yang kerugian yang sebenarnya. Karena akan mengikuti kita. Nah, maka kalau kita enggak mengetahui akar daripada sifat buruk dalam kehidupan kita, kita akan rugi. Bukan rugi materi, loh. Rugi batin. Kerugian yang mendasar. Nah, maka ini pentingnya kita untuk mengetahui bahwa kebencian ada kekuatannya, ada kelemahannya. Keserakahan ada kekuatan, ada lemahnya. Tapi kalau kegelapan batin atau kebuduhan batin ini susah untuk diketahui, susah juga untuk dihilangkan. Nah, ini caranya bagaimana pantai? Ya, kita mesti serius membuat penyadaran diri. setiap saat kita latihan untuk penyadaran diri. Sehingga kita mengetahui bahwa dalam batin kita ada akar ketidaktahuan yang akan membuat cabang kebencian maupun keserakahan. Ayo, kita lanjutkan. Waktunya masih banyak, Per? Masih ya? Ibu Bapak, karma itu ada jangka waktunya. Jadi, ada empat ini. Jadi, satu di Tadama Vedaniyakama ada karma yang masak pada kehidupan sekarang. Kalau berbuat sekarang, akibat sekarang, itu orang gampang bisa mengetahui, menerima. Benar lho, ada hukum karma lho. Kalau sekarang berbuat baik, tapi hasilnya belum didapatkan. Mulai tanda tanya nih, benar enggak ya ada hukum karma ini? Apalagi, lihat yang lain. Enggak berbuat baik, hasilnya baik, terus yang didapatkan. Merasa enggak adil. Sedangkan, di sini ini sebenarnya untuk membuka pemahaman kita bahwa buahnya karma itu ada jangka waktunya. Ada yang berakibat sekarang, ada yang berakibat yang akan datang, ada yang agak jauh, ada yang sangat jauh. Bahkan, menjadi ahosi kama. Karena tidak berakibat-akibat, kondisinya enggak memungkinkan. Nah, ini nanti bisa di. Nah, itu tadi kalau misalnya perbuatan buruk sekarang atau akibatnya langsung buruk, orang ya mencuri lantas ditangkap, itu karmanya. Kalau perbuatan baik, misalnya yang rajin lantas kaya atau dipuji orang, gampang diterima kalau dalam perbuatan sekarang. Tapi kalau yang sebaliknya yang didapatkan tadi, orangnya rajin, baik, tapi kehidupannya belum berubah. Atau sebaliknya kehidupannya dia enak, nyaman, padahal orangnya itu tidak baik. Nah, ini sulit untuk dimengerti pada umumnya. Tapi kalau kita sulit, bisa mengerti itu, berarti kita itu lebih lebih pinter petani yang enggak sekolah. Kalau walaupun kita misalnya sarjana S1, S2, S3, kalau berbuat baik, berbuat baik, belum mendapatkan hasil yang baik, enggak bisa nerima, itu masih pinter petani. Petani karena dia pagi sampai sore nanam jagung. Karena sore pulang, jagung yang ditanam belum berbuah. Pulang, dia lihat tanaman yang lain, ada pepaya, ada pisang. Dia bawa atau panen pepaya atau panen pisang. Dia enggak protes, nanam jagung enggak panen pisang. Karena dia tahu itu yang ditanam belum berbuah, tapi kita kan kadang enggak memahami dalam kehidupan sehari-hari. Kalau kita berbuat baik, enggak dinilai baik, malah kalau dinilai buruk, kita kan sering berpikir begini, ya walaupun enggak dinilai baik, enggak apa-apalah sebenarnya saya bisa nerima saja. Tapi ya jangan dinilai buruk dong. Kan kita begitu berguman sendiri dalam hati. Seharusnya berbuat baik itu kan dinilai baik. Berbuat baik, enggak dinilai baik, malah dinilai jelek. maka lantas menyimpulkan. Kalau enggak dinilai baik, enggak apa-apa, saya ikhlas saja berbuat baik, enggak dinilai baik. Tapi ya jangan dinilai buruk dong. Padahal itu semua benar sudah. Berbuat baik, belum dinilai baik. Pada saat kita berbuat baik, karma baik kita belum berbuah. Tapi pada saat kita berbuat baik, itu karma buruk kita yang berbuah. Sebenarnya itu menurut hukum kebenaran, benar. Tapi karena kita belum mampu untuk menerima hukum kebenaran itu, maka kita mencoba meneguh tadi, menawar itu. Ya kalau enggak dinilai baik, enggak apa-apa lah. Yang penting jangan di jelek-jelekin. Ya enggak bisa begitu, memang begitu seharusnya. Jadi, kalau dalam kehidupan masa lalu nih, ya dia dulu jadi penari, misalnya. Telah kematian datang, lahir lagi, dia ternyata lahir di suatu tempat. Nah ini enggak gampang. Nah ini harus mempunyai kemampuan untuk melihat. Kalau enggak mempunyai kemampuan untuk melihat, ya orang enggak percaya atau ragu. Kebenarnya diragukan tetap kebenaran itu, hukum itu bekerja. Jadi menurut hukum karma, tidak akan berubah karena diragukan, dipercaya atau tidak dipercaya, hukum itu akan tetap bekerja. Ini kehidupan yang akan datang. Sekarang dia jadi penari, berikutnya, belum tentu dia bisa jadi penari karena kehidupan yang masa lalunya bisa mendominasi, dia lahir di satu tempat yang tidak penari. Nah kalau yang lebih jauh lagi bisa begini, anak ini proses menjadi polisi-polisi ini jadi ratu kecantikan ini. Ini jauh, sudah tiga kali kehidupan. Tapi kalau kita sederhanakan dalam kehidupan sehari-hari sebenarnya gampang. Ini kan hari Minggu. Hari Minggu adalah akibat daripada hari Sabtu. Hari Sabtu adalah akibat dari hari Jumat. Itu kita bisa mengetahui karena pengetahuan kita nyambung sampai ke situ. Kehidupan sebenarnya kehidupan yang akan datang dan seterusnya bisa begitu juga. Contoh sederhana untuk memahami proses kehidupan itu. Nah ini yang keempat. Perbuatan atau tindakan membawa akibat ahosi kama. perbuatan yang tidak menimbulkan akibat. Jadi keempat ini bisa menjadi ahosi kama. Ahosi kama itu masa waktunya untuk berbuah telah habis. Kayak bibit itu kalau kita simpen saja di tempat tidak mendapatkan kondisi untuk berbuah akhirnya dia tidak berbuah mandul. Ini ceritanya karma berbuah dengan jangka waktu. Jadi yang harus kita pahami kalau berbuat sekarang belum tentu berakibat sekarang. Ada kehidupan yang akan datang, ada kehidupan berikutnya, ada yang jauh. Bahkan jauh, saking jauhnya bisa tidak berbuah ahosi kama. Itu meliputi hal yang baik dan yang tidak baik. Jadi yang bisa berbuah itu bukan yang buruk saja, yang baik juga tidak bisa berbuah kalau kondisinya tidak memungkinkan menjadi ahosi kama. Jadi menurut ya waktu, ini kerjanya. Jadi karma ini yang menentukan, ada yang menentukan jana kakama penyebat timbulnya syarat untuk kelahiran. Dua, opa tabakama adalah kekuatan yang menunjang, sudah ditentukan ditunjang, kondisi untuk menunjang. Diputuskan, didukung keputusan itu. Yang ketiga, opa pilaka kama, kekuatan yang menekan. Ini ada faktor menekan, ditekan supaya akibatnya itu kurang. Sampai yang keempat ada penghancur. Jadi kalau yang lain ada menebus dosa dalam agama buddha istilahnya tidak menebus dosa, tapi begitu karma baik yang terus dilakukan nanti bisa mengurangi karma buruk. Ini menentukan kayak misalnya kita mau naik pesawat sudah mempunyai tempat duduk, baru masuk pesawat, lantas ada pramugarinya, ya pramugarinya sebenarnya hanya untuk mengantarkan, yang sudah menentukan kan tempat duduk kita itu. Tapi kadang-kadang bisa neku, bantik, itu masalah lain lagi, ada sebab baru lagi. Jadi kalau tidak dineku tadi, kita bicara tentukan itu. Begitu ada neku lagi, itu ada sebab baru lagi. Dalam ajaran sang unda, begitu, kalau ada sebabnya, pendukungnya lagi, akan menjadi kondisi yang baru lagi. Nah ini adalah pindah patah, pindah patah itu kalau kita nanam karma baik, sudah mempunyai sifat-sifat baik, begitu ada pendukungnya, setiap kita melakukan hal-hal yang baik dalam keseharian kita, itu untuk mendukung potensi karma baik masa lalu yang kita bawa, itu akan bisa tumbuh berkembang karena mendapatkan kondisi yang baik. Di antaranya, ini gambar pindah patah, pindah patah untuk melakukan lainlah, kebaikan-kebaikan yang lainnya, yang bersifat baik untuk mendukung karma baik masa lalu yang kita bawa. Sejak kelahiran itu akan bisa tumbuh berkembang dengan mudah apabila dalam keseharian kita, kita kondisikan, kita dukung. Kita ambil contoh ini pindah patah. Nah berikutnya, sifat atau kerjanya karma itu selain dapat dukungan, tekanan juga. Kalau kita mempunyai potensi baik yang kita bawa, tapi enggak rajin berbuat baik dalam kehidupan sehari-hari, berarti enggak dapat dukungan untuk tumbuh berkembangnya. kalau kita sebaliknya males, ini tertekan itu karma yang akan tumbuh, enggak bisa tumbuh. Walaupun kita sudah mempunyai diramal ini bakal sukses tahun sekian begitu kan, ada orang kan seharusnya benar dia sukses kalau ada pendukungnya. Eh malah ada pengurangnya yang kuat. Pengurangnya kuatnya enggak sukses. Dikatakan memang peramalnya ini enggak manjur katanya. Sebenarnya enggak ada peramal yang manjur. Yang manjur adalah diri kita sendiri. Peramal ini kan ibaratnya hanya untuk mediasinya saja. Sejauh mana kita bisa mengembangkan potensi itu. Jadi dua ini balikannya. Yang kedua tadi pendukung, yang ketiga ini adalah pelemak. Jadi kerjanya karma itu begitu. Walaupun kita sudah mempunyai hal yang baik maupun hal yang buruk dalam kehidupannya yang kita bawa dapat dukungan enggak? Kalau yang baik dapat dukungan yang baik ya berkembang yang baik. Kalau yang buruk dapat dukungan yang buruk berkembang yang buruk juga. Kedua tadi dukungan. Ketiga ini adalah pengurangan. Jadi kalau karma buruk kita kuat sekali dalam kehidupan ini. Tapi terus kita misalnya berbuat baik. Lain lagi ceritanya. Kalau karma kita baik banget tapi terus kita berbuat buruk. Enggak ada dukungannya. Ya dari terang ke gelap juga. Kalau yang karmanya buruk cukup dari gelap ke terang juga bisa. Karena ada teori itu. Dari gelap menuju terang dari terang menuju gelap yang paling cialatnya dari gelap ke gelap ini. Yang paling berat ini kan. yang keempat sekarang ini adalah penghancur. Bukan penekan bukan anu lagi. Jadi pemotong dipotong. Ya upataka upataka kama jadi kama memotong. Jadi kalau karma yang bisa dipotong itu bisa dipotong yang halus-halus yang ringan-ringan. Tapi yang karma besar tidak bisa dipotong. Yang karma kecil-kecil yang lemah-lemah itu bisa dipotong. Bisa dinetralisir. Bisa tidak berfungsi. Dia ada tapi tidak berfungsi. Ya kayak dalam kehidupan inilah kadang-kadang kan kita ada mengejabatan jabatan formal kan diperlukan untuk formal atau simbol. Begitu toh. Biku ini sering juga dipakai misalnya jabatan simbol. Ya enggak berfungsi apa-apa keputusinya hanya simbol itu. Ambil keputusan enggak bisa. karena digunakan memang untuk formal simbol. Tapi ada yang juga posisinya itu bukan simbol. Karma menurut sifat kerjanya. Tadi yang yang sudah kita lewatin kan waktu. Karma itu buahnya itu ada waktunya. Sekarang ini cara kerjanya. Jadi karma itu begitu. Ada menurut waktunya ada bagaimana cara kerjanya. Gebut ini kelihatannya sudah pada capek duduknya ini. Duduk saya sih nyaman. Tapi memang kehidupan juga begitu loh. Nyaman di satu sisi enggak enak di satu sisinya. Duduknya nyaman tapi cerita harus cari bahan ini. karma menurut sifat dari akibatnya. Ada Garuka Kama satu. Ini karma yang berat. Jadi ada dua asanya Kama. Kama menjelang kematian. Jadi ini dibagi lagi sifat dan akibat dari akibat karma itu. Akibat yang paling berat Garuka Karma. Yang kedua Karma sanya Kama ada perbuatan menjelang kematian. Ini lebih menentukan juga. Yang paling menentukan yang nomor satu itu. Yang kedua ini nomor dua menentukan. Yang ketiga asinya Kama atau Bahula Kama perbuatan kebiasaan yang akan berakibat. Jadi kalau ini nomor tiga menentukan juga. Kalau enggak ada satu dua tiga baru yang keempat ini. Kalau dalam kegiatan anggaran tak terduga. Di sini ada kasnya yang tak terduga. Kalau sudah semua enggak ada yang kebawah ini. Perbuatan yang hanya sesekali dilakukan yang bersifat tidak besar juga. kita ada loncat. Nah ini karma yang berat ya. Perbuatan yang berat meliputi baik dan buruk. Mencapai jana hasil meditasi itu karma baik yang berat. jadi kalau kita bisa mencapai ya kebersihan atau ketenangan batin itu akan membawa akibat lebih dulu. Mendahuli karma-karma yang sudah kita lakukan dalam kehidupan-kehidupan yang sebelumnya. Itu dibaratkan kayak sapi muda yang masih kuat walaupun posisinya itu di kandang yang paling belakang satu pintu kandang itu dibuka walaupun dia di belakang tapi kuat lari kenceng yang sudah tua agak sedikit capek eh enggak keluar juga pintu ketendang malah jauh lagi dari pintu lebih duluan atau berat sesuatu yang kita jatuhkan dari ketinggian misalnya ukuran tiga lantai empat lantai kalau batu dengan kapas kan akan duluan batu walaupun kapas ini dijatuhkan duluan karena beratnya berat batu ya begitu meliputi karma baik maupun karma buruk jadi mencapai jana hasil meditasi itu karma baik ya perbuatan berat perbuatan baik yang berat ya yang ini ada buruk membunuh ibu ayah membunuh arahat melukai Buddha memecah belah sangga ini karma buruk yang berat yang akan membawa akibat lebih dulu nah kalau enggak ada karma itu yang dilakukan seseorang yang tidak akan berakibat lebih dulu yang akan membawa akibat ini saat mau kematian maka seringkali pada saat orang sakit sudah berat gitu dikondisikan dibacakan parita dan lain sebagainya supaya apa supaya pikiran itu dia bisa tenang nah dalam keadaan pikiran tenang itu kematian datang itu yang akan membawa kelahiran tapi walaupun itu penting ya jangan hanya ngandalkan itu karena kalau lahir di orang kaya juga akibat karma yang waktu meninggal tadi lahir di keluarga kaya tapi selamanya ini dia melakukan hal-hal yang buruk gitu tahu-tahu dia lahir di keluarga orang kaya tadi ya dia misalnya diambil orang gitu loh dicuri orang dicuri orang gitu entah dibawa kemana gitu ya mampir sebentar lah orang kaya itu gitu akhirnya dia entah dibawa kemana gitu bisa jadi seperti itu kalau saat itu jadi tapi itu bisa menentukan selain Garuka Kama nah ini asalnya Kama itu karma yang menentukan berikutnya yaitu karma keseharian nah kalau biasanya latihan meditasi gitu ya ya misalnya latihan baca parita kebiasaan kita apa termasuk kebiasaan ngomel-ngomel misalnya nah jadi bukan hanya positif saja negatif juga kebiasaan itu yang akan kalau sekarang kita lahir bagus sering ngomel-ngomel nanti jelek juga kalau kebiasaan itu yang akan menentukan jadi itu yang nomor tiga baru ini sesekali ya sesekali kalau gak ada yang nomor satu pas hari ulang tahun berbuat baik pas tahun baru berbuat baik nanti yang lain-lain gak pernah berbuat baik gitu sesekali nah ini tetap juga akan mengaruhi gitu karena gak ada yang lain gitu loh yang berat gak ada yang berat yang baik maksudnya yang kebiasaan positif juga gak ada waktu mau meninggal dunia ya gak ada yang datang juga misalnya ya stok yang paling lemah ini yang akan membawa kelahiran berikutnya nah ini tentang hukum karma itu sering ditanyakan ya hukum itu ada karma itu hukum karma itu ada ada itu tidak harus ada yang membuat kalau teori agama Buddha nah ada tiga ini ada karena adanya ya membuat atau dicipta dibuat atau dicipta membuat ada yang membuat atau ada yang mencipta ini ada yang pertama nah teori dalam agama Buddha ada itu tidak harus mesti ada yang buat kalau yang lain teorinya itu ada itu pasti ada yang mencipta atau yang buat kayak misalnya bumi beserta isinya ini ada pasti ada yang buat gitu kalau dalam agama Buddha kan tidak harus begitu nah ini perbedaan perbedaan yang harus kita pahami supaya kalau suatu saat kalau kita berinteraksi ketemu ada kasus seperti itu kita tidak akan bertegang-tegangan karena memang beda ada tidak harus ada yang membuat nah kalau ada ada yang membuat dalam ajaran sang Buddha ini apa itu hal-hal bersifat duniawi ya hal-hal bersifat duniawi itu ada ada yang membuat tetapi kalau ada tidak ada yang membuat ini yang hukum karma yang kita terangkan ini tadi yang nomor dua ini ada tidak karena dibuat dan tidak dicipta tapi karena disebabkan hukum sebab akibat itu jadi hukum kamah itu hukum kebenaran itu ada dengan sendirinya adanya bukan karena dibuat bukan karena ada yang mencipta yang pertama tadi ini kan kalau ada misalnya kayak bangunan nanti ada gambarnya bangunan gitu ada ada yang buat tukang lagu ada yang mencipta nah itu bersifat duniawi ini nah kalau yang kedua ada tidak ada yang membuat tetapi ada karena disebabkan maka itu namanya hukum sebab akibat hukum karma itu tidak ada yang membuat dalam ajaran saham Buddha ada karena adanya itu sendiri yang ketiga pembebasan nibbana ini ada tidak karena dibuat tidak karena dicipta dan juga tidak disebabkan tetapi juga ada bukan ini bukan bermaksud mengada-ada nibbana itu pembibasan itu kebibasan itu ada gak ada yang membuat nibbana itu siapa yang buat gak ada gitu ini kita ambil contoh bangunan bangunan wihara ya bangunan ini ada proses dibuat ada yang membuat tukang bangunan wihara akhirnya jadi ini bentuk ada kalau dibuat contoh bangunan ini contoh yang kedua kalau korsi ini ada meja ini ada korsi dan meja ini ada karena ada yang membuat tukang pertanyaannya yang kedua ini ada pada kolom meja dan kolom korsi siapa yang membuat kolom meja dengan yang membuat kolom korsi kalau ada itu harus ada yang membuat nah disitu sudah akan kesulitan kalau ada itu harus ada yang membuat kalau korsi ada yang membuat tukang kalau meja ada yang membuat tukang pertanyaannya bukan korsi dan mejanya pertanyaannya ada pada kolom korsi dengan kolom meja siapa yang membuat nah disini adalah hukum kebenaran tadi hukum sebab akibat korsi sebagai sebabnya akibatnya ada kolom korsi jadi kalau kita ditanya masa ada gak ada yang membuat gak masuk akal masuk akal gitu cuma akalnya ini akalnya ini sejauh mana karena logika itu kan bertahap logika kita putu jana orang yang belum mencapai kesucian dengan logikanya orang yang Arya Pugalat beda saya sering pakai contoh itu ada ibu dan anak dia tinggal di pegunungan kalau sore hari gitu selesai mengerjakan tugas dia menikmati pemandangan gunung itu sering cerita anaknya nah suatu saat kabut embun itu turun menutup gunung itu pandangan alam itu ketutup anaknya ngomong dengan mamahnya mah gunungnya bukitnya hilang karena menurut mata pandangannya ini kan memang hilang tertutup oleh awan tadi nah mamahnya nyeritakan nak bukitnya gak hilang masih tapi tertutup oleh awan mamah bohong gitu dia anaknya itu beri ngatakan mamah bohong gitu logika juga itu karena anak kan utamanya apa yang dilihat gitu logikanya ya sejauh apa yang dilihat didengar nah jadi kalau logika kita putu jana orang yang belum mencapai kesucian dengan para sota pana dan area bugala beda juga walaupun sama manusianya nah disitu juga sering akan argumentasi yang tajam gak ketemu juga sudut pandangnya beda gak menemukan persoalan itu karena sudut pandang beda belum lagi pemahamannya satu dengan yang lain beda bisa membedakan obyek yang sama obyeknya sama karena sudut pandangnya beda bisa terjadi perbedaan obyeknya sama karena pemahaman tentang obyek itu beda yang satu pemahamannya jauh yang satu baru awal obyeknya sama bisa beda lagi apalagi ditambah kepentingannya berbeda kalau tiga ini kan seru ini sudah sudut pandangnya beda sudah kepentingannya beda pemahamannya tentang obyek itu beda nah disitu yang sering ya kalau kita pas dapat begitu ya lebih bagus gak usah gak usah terlalu keluar keringat lah susah juga kita keluar keringat juga begitu juga ya kita senyum-senyum aja lah saatnya kalau sudah relax cerita sudut pandangnya ketemu dari pemahamannya sudah sama kepentingannya sama oh akur juga ketemu juga itu kan suami istri kan sering begitu ya bu Pak ya biasa karena soal anaknya kupikir kurasa wah suaminya kupikir istrinya kurasa sekolah harus disini dan udah udah ramai ya kita kalau hukum karma ditanyakan hukum karma itu ada siapa yang membuat jawab kita gak ada yang buat ada dengan sendirinya masa ada dengan sendirinya ya dalam teori agama Buddha ada tiga ada karena ada yang membuat bangunan korsi ada karena ada yang membuat tukang tapi ada tidak dibuat ada apa kolom korsi kolom meja nah ini hukum kebenaran ada dengan sendirinya itu yang ketiga ya ini yang nibbana itu jadi Buddha ini jadi ini gak dibuat kebudaan itu tidak dibuat berbuat baik iya kalau kebudaan itu pencapaian kebudaan itu gak dibuat berbuat baik menyempurnakan kebajikan itu iya itu kan jalan pencapaiannya itu tidak tidak diproduk gitu jadi ada dibuat itu hal-hal yang bersifat duniawi ada tidak dibuat itu hukum dunia hukum sebab akibat diantaranya adalah hukum karma tadi ada tidak dibuat tidak disebabkan tapi ada bukan mengada-ada pencapaian itu sendiri nibbana itu sendiri gak dibuat kalau yang dibuat adalah perbuatan kita buat begitu mencapai itu itu gak dibuat gak ada yang buat nah jadi kalau misalnya ada harus ada yang membuat kita jawab kita jawab gak begitu dalam agama Buddha karena saya orang punya pengalaman di Sumatera tinggal di Wihara listrik itu mati kita hubungin pengurus undang PLN datanglah tukangnya itu ke Wihara tahun 93 waktu 93 kan sudah sekian puluh tahun nah tukang listriknya itu datang setelah memperbaiki dia pamitan pulang tapi sebelum pulang itu dia komentar oh biksunya masih muda ya gitu saya jawab ya Pak kebetulan Bapak ketemu biksunya masih muda gitu karena pada waktu umur tahun 93 itu kan muda sekarang sudah tua karena sekian puluh tahun gitu akhirnya dia boleh lah tanya biksu gitu boleh gitu bebas aja kita Pak tanya dia tanya masih muda begitu kok mau jadi biksu apakah gak rugi gitu jadi yang Bapak maksud apa ini rugi itu gitu maksud lo kan gak berumah tangga biksu ya Pak kan rugi itu ya makanya supaya Bapak beruntung jatah saya aja saya kasihkan Bapak gitu tertawa dia jadi jatah saya ambil aja Bapak gitu langsung dia jatuh lagi biksu apakah itu gak menyalai kodrat biksu gitu maksud Bapak menyalai kodrat bagaimana dia membawa konsepnya konsepnya itu dia coba mau ngasih sedikit pencerahan ke saya lah bahwa saya ini langkah saya ini salah gitu loh jadi seru juga ini tukang listrik ini gitu loh di dunia ini biksu katanya kan diciptakan nah dia teorinya itu diciptakan laki dan wanita berpasangan biksu gitu nah kok biksu tidak mau mengambil cara itu itu yang dimaksudkan dia melanggar kodrat gitu sudah diciptakan untuk pasangan laki dan wanita kok ini tidak ngambil jalur itu oh itu yang Bapak maksud melanggar melanggar saya mencoba untuk ngajak dia berpikir secara kehidupan sehari-hari yang gampang untuk Pak kalau seperti saya ini kan memang sengaja jadi biksu itu kan tidak boleh aturannya berkeluarga memang tidak mencari itu ya jadi saya yang saya mau tanyakan ke Bapak ada juga dalam kehidupan ini kehidupan kita nyata ini ada yang mencari loh Pak dia berusaha keras mencari untuk mendapatkan pasangan dari orang pintar ke orang pintar dari ciswa ke ciswa misalnya ya pokoknya usah keras sampai akhir hidupnya dia tidak ketemu juga pasangannya coba Bapak jawab dia berusaha keras kalau itu memang dipasangkan kan mesti ketemuin dia cari keras sampai umurnya habis tidak ketemu ini bagaimana menurut Bapak diem saya masih punya dua jurus ini ya walaupun tukang lestri kan dia maju juga kan ada yang ya jeruk dengan jeruk itu kan kan wanita dengan wanita pria dengan pria itu gimana Pak kalau dipasangkan laki dengan wanita lekok wanita-wanita pria-pria itu gimana coba Bapak diem satu jurus Pak saya tanya Pak Tuhan itu dipasangkan enggak menurut Bapak ya enggak toh Biksu gitu dia jawab Biksu ini kan mau mencapai hakikat ketuhanan Pak saya gitu jadi Tuhan saja enggak berpasangan lho Pak saya gitu iya tahu Tuhan kan enggak berpasangan yang menciptakan berpasangan Tuhan saja enggak berpasangan lho Pak saya gitu dia enggak berhasil tuh akhirnya dia senyum-senyum jadi sebenarnya kita ini banyak jurus tapi kan yang bukan untuk itu gitu tapi suatu-waktu kalau misalnya mendapat seperti itu ya kita bisa nyelasin ada itu tidak harus ada yang membuat kalau ada harus dibuat ada yang mencipta itu ada yang pertama korsi meja dalam magam muda masih ada dua ada tidak dibuat ada karena disebabkan tidak dibuat karena disebabkan itu hukum sebab akibat lima niyama tadi yang di awal salah satunya lima niyama itu salah satunya adalah hukum karma dan yang ada tinggi lagi yaitu pembebasan ada tidak dibuat ada tidak disebabkan tetapi ada dengan sendirinya itu pencapaian itu nibbana itu enggak ada yang disebabkan oleh apa saja gitu kalau materi ini kan disebabkan oleh empat unsur unsur padat unsur cair nibbana enggak begitu nah jadi inilah ibu bapak memahami hukum karma ternyata hukum karma itu bisa kita pahami apabila kita bisa menerima apa adanya dalam kehidupan ini jadi kalau kita belum bisa menerima baik dan buruk yang terjadi pada diri kita sebenarnya kita belum memahami hukum karma itu teorinya saja mungkin kita bisa memahami ukurannya memahami hukum karma dengan baik itu kita bisa menerima realitas hidup ini baik karma baik saya buruk karma buruk saya terima terima tanpa cadatan nah kalau kita kan terima sih bantai tapi hati hati saya sebenarnya beruntak kenapa tadi yang dikata enggak ada mertua saya tolak enggak cadatannya karena ada mertuanya artinya nerimanya itu enggak ikhlas belum siap jadi kalau paham hukum karma sebenarnya bisa menerima apapun yang terjadi pada diri kita namun bukan berarti itu tidak berusaha berusaha semaksimal mungkin tetapi kalau hasilnya belum mendapatkan maksimal kita bisa menerima juga itulah memahami hukum karma atau karma terima kasih ibu bapak saudara-saudari sedama apabila ada hal-hal yang perlu ditanyakan dipersilahkan kepada pemimpin buja bakfi sebelumnya mari kita mengucapkan tiga kali sadhu terhadap dama desana dari bantai sadhu 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 ya kita buka sesi tanya-jawab kira-kira ada yang mau bertanya kepada bantai bisa mengenai tentang topik dama hari ini atau mengenai pertanyaan yang lain silahkan tes selamat siang bantai terima kasih sudah membebarkan dama mengenai kama nama saudara nama saya kadyam 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 saya ingin bertanya kan kita sebagai kami sebagai kaum awam juga mesti bekerja dan juga mesti berinvestasi buat masa depan dan yang saya melihat di Indonesia terutama di Sidoarjo dekat Surabaya itu yang dulunya sawah-sawah sudah diganti fungsi menjadi rumah dan memang kita yang bekerja gini mempunyai kesempatan untuk juga berinvestasi ke membeli tanah-tanah sawah ini kemudian menjadikan rumah nah tapi yang saya melihat kalau petani yang dulunya perjokotan yang di sawah mereka mempunyai skillnya untuk menanam tanaman bukan untuk putar uang gitu kan jadi saya melihat bahwa mereka yang belum pernah memegang uang banyak begitu diiming-iming sama investor besar untuk tanahnya dibeli nah mereka jual tanahnya tapi setelah mereka jual mereka tidak tahu cara pakai uangnya kemudian uangnya habis dan mereka kesulitan mendapatkan makan nah yang pertanyaan yang saya tanyakan adalah saya mempunyai kesempatan buat menjadi seorang investor untuk bisa mencari keuntungan dari bidang investasi tanah ini kalau seumpama saya tidak masuk ke sana orang lain pun juga ada yang masuk ke sana nah secara legal sudah benar Bante secara legal maksudnya hukumnya legal ada kita beli dengan raga yang pas mereka mau jual kita mau beli semuanya legal akan tetapi saya melihat konsekuensi untuk untuk petaninya ini nantinya karena kemungkinan besar mereka tidak bisa mencari makan di kemudian hari menurut Bante kalau saya menjadi investor di sana apakah saya meng-create karma yang buruk atau karmanya masih abu-abu terima kasih Bante ya tadi di awal yang dikatakan karma itu adalah niatan disitu kembali kita mesti harus berpeduman pertanyaannya dengan proses cerita real sebenarnya itu bukan memang dimana-mana seperti itu itu karma buruk karma baik atau abu-abu Bante yang ditanyakan kan begitu itu nah itu ya harus kembali kepada sejauh mana kita bisa mengetahui niat kita itu kalau niat kita baik karena yang dikatakan karma itu niat bukan kehidupan masyarakat secara luas yang anda urekan ceritakan tadi karena itu kan kehidupan ya memang normalnya kehidupan itu begitu apalagi kehidupan global kompetisi tidak bisa diindarkan nah itu kalau kita memikirkan itu mau sini salah mau sini salah apa saja gerak sedikit saja salah gitu kalau kita memikirkan kesana maka yang kita harus tinjau ulang dalam hal pertanyaan karma ini kembali kepada niatnya lagi kalau niatnya bagus berarti anda melakukan karma bagus tapi kalau ada niat ini orang gampang dibodoh ini biar aja saya jebak misalnya kita gitu saya iming-imingin aja misalnya ini kan orang belum berkembang kalau gak ada niatan itu karena memang itu sudah normal legal tadi yang seperti anda sampaikan itu kan memang wajar kalau anda gak masuk juga investor lain masuk juga gitu gak ada niatan niatan jebak itu gak ada karena memang itu sudah normatif dalam kehidupan bermasyarakat begitu ya kalau niatnya gak ada buruk gak ada dibalik itu ya gak aja gak ada abu-abu maupun gak buruk ya niatnya baik kalau memikirkan sejauh itu tadi itu sangat sangat rumit nah itu tadi kan yang dipikirkan cuma satu sisi yang berepek negatif tapi belum dilengkapi coba mengungkapkan yang berepek positif yang berepek positif bisa jadi dia kelihatannya memang orangnya lugu belum mempunyai pengalaman dalam hal memutar keuangan maka akan bisa terjadi seperti tadi yang sudah diceritakan tapi pada saat itu juga dia tahu-tahu mendapatkan teman yang pemikirannya maju dia dengan uang yang dia dapatkan jual tanah itu dia kembangkan dia puter nah ternyata dia bisa maju juga nah dua sisi ini mesti harus kita angkat kalau kita melibatkan kehidupan sosial masyarakat tapi saya cenderung mengembalikan kepada cetana karena ini berkaitan dengan karma kalau cetana kita kemauan kita niat kita bagus ya tentu saja itu karma baik investasi di situ karma baik nah apalagi kalau sebagai seorang buddhist tadi berpikirnya memikirkan bukan hanya dirinya nah ini ini keuntungannya kalau gak buddhist juga misalnya orang-orang yang mempunyai sifat kedermawanan kan belum tentu ya ini buddhist mengajarkan begitu nah ini kita coba keluar sedikit bukan hanya menggunakan ya istilah buddhist tapi orang-orang yang mempunyai sifat kedermawanan kadang-kadang malah dia ya gak aktif juga tapi sifat kedermawanannya itu nonjol gitu domina nah dia kehadiran dia sebagai investor di situ dia memikirkan selain untuk dirinya sendiri dia memperdayakan masyarakat itu dia kasih pokoknya kehidupan yang sebenarnya mikirkan kesana nah itu kan lebih bagus lagi selain dia memikirkan dirinya sendiri untuk mengembangkan dia memikirkan orang lain juga nah kalau hal itu bisa dilakukan ya karma baik semakin semakin banyak gak memikirkan dirinya sendiri tapi juga memikirkan orang lain jadi namanya resiko hidup ya bantai saya walaupun sudah baik juga tapi ada orang yang mengatakan saya itu gini dan gitu itu resiko hidup jadi kita jangan sampai takut dengan resiko hidup karena resiko hidup itu pasti akan datang yang tadi sudah saya singgung sedikit hidup dan masalah itu satu paket ya kita jangan takut oleh konsekuensi hidup yang kita takuti apabila kita membuatnya kalau konsekuensi itu pasti kita dapat yang kita takutin itu yang kita cegah itu sengaja kita membuat persoalan-persoalan kalau persoalan hidup itu pasti akan datang justru itu yang harus kita siapkan saya sudah terlanjur lahir maka kelahiran ini akan membawa konsekuensi itu lahir saya lahir nanti akan mengambil keputusan apa misalnya investor tadi nah itu pasti akan ada konsekuensinya nah itu yang harus kita siapkan lagi karena kita sadar bahwa setiap kehidupan ini mengandung konsekuensi atau resiko nah lantas kita simpulkan sebesar sebesar apapun resiko hidup itu datang pada setiap orang dalam hidupnya apabila orang itu mempunyai kesiapan atau mempunyai kekuatan mental khususnya maka resiko yang besar itu pun akan menjadi kecil pengaruhnya atau fungsinya karena kesiapan kita itu nah ini yang mesti kita harus tindak lanjuti setelah kita ngambil keputusan-keputusan itu nah ini saya jawab ini kan supaya apa kita gak ragu karena memang setiap kehidupan nanti apalagi tadi sudah Anda sampaikan perumah tangga atau hidup di masyarakat akan menghadapi itu terus nah itu terus nah ini penyikapan kita mesti begitu itu gak bisa dihindarkan yang terpenting niat kita syukur-syukur kalau cara kita lebih bagus lagi apabila tujuan kita kalau bisa tiga ini ideal nih niatnya baik lakukan dengan cara-cara yang baik dengan bertujuan baik juga misalnya manfaat bagi diri sendiri manfaat juga bagi orang lain juga ini tujuannya kesana nah caranya yang kalau misalnya bicara ya kesantunan kalau misalnya soal keuntungan ya sama-sama untuk untung kalau untung diri sendiri juga yang lain gak untung susah juga jangka panjangnya jangka panjangnya kan gak akan kelanjutan jadi ini cara supaya kita untung dia juga bisa dapatkan untung nah niatnya baik kalau bisa tiga ini ideal ini jadi walaupun perumah tangga kalau bisa terus mencoba ini bagus sekali mulai dari niat baik lakukan dengan cara-cara yang baik tujuan kita baik juga nah itu supaya kita bisa konsisten teori ini supaya bisa kita lakukan teori itu teori yang ideal ini supaya bisa kita lakukan berkaitan dengan tadi keserakaan yang mudah kita ya ketahui tapi sulit itu kan kaitannya bisa dengan keserakaan keserakaan yang didominasi atau bersumber dari ketidaktahuan kebuduhan patin nah kita harus mengingatkan diri kita sendiri bahwa kita itu lahir tidak membawa yang namanya apa yang berharga dalam kehidupan ini itu bukan melemahkan kita tapi untuk menyadarkan kita pada saatnya kita kalau pulang juga enggak akan kita bawa nah kalau ingat itu agar tiga peduman yang ideal ini bisa kita coba praktekan sebab kalau teori yang ideal ini kalau kita enggak mempunyai alur dalam berpikir enggak mengetahui kehidupan ini yang sebenarnya sulit loh kadangkan orang tahu hal yang baik belum tentu bisa mengerjakan hal yang baik oh lahir kita tidak membawa apa-apa kita pulang juga tidak akan membawa apa-apa kalau begitu hidup enggak usah cari apa-apa salah salah jangan jangan itu kesimpulannya hidup ini perlu segalanya untuk hidup cari sebanyak mungkin landasi tiga semangat tadi niat yang baik cara yang baik tujuannya yang baik untuk mencari kebutuhan dalam kehidupan ini walaupun datang enggak bawa apa-apa pulang enggak bawa apa-apa keperadaan kita ini perlu apa-apa perlu rumah perlu pakaian perlu makanan betul enggak bu betul jadi kita enggak boleh saya tahu bante lahir enggak bawa apa-apa pulang enggak bawa apa-apa kalau begitu hidup ini enggak usah cari apa-apa salahnya disitu kita harus mencari sebanyak mungkin sesemangat mungkin cari nah setelah kita mendapatkan kapan saatnya mencari cari kapan saatnya menggunakan gunakan nah ini mesti harus tiga lagi nih saatnya mencari harus cari saat mencari kapan waktu kita masih muda masih muda-muda ini enggak boleh enggak boleh santai-santai saat mencari waktu kita masih muda karena kalau sudah tua banyak asam urat benar loh itu kalau pada saat kita muda enggak berbuat baik dalam dama pada itu diilustrasikan bagikan bangu tua dalam dama pada bagikan bangu tua yang tinggal di kolam tak berikan ada ilustrasi begitu bangu tua coba bayangin bangu tua tinggal di kolam kolamnya enggak ada ikannya artinya apa? sulit kenapa? sulit karena waktu mudanya enggak berbuat karma baik dia enggak mempunyai karma baik bangu tua tinggal di kolam yang tak berikan kalau kita coba berusaha melogikakannya kan bangunya bisa kabur bante cari kolam lain gitu bangu tua bagaimana bisa kabur sayapnya sudah banyak asam urat andai kata dipaksakan kabur cari kolam lain esensinya cerita ini harus kita pahami esensinya apa waktu muda enggak berbuat itu enggak mempunyai karma baik ketemu kolam yang berikan juga malam itu atau sore itu dia datang ke kolam yang berikan malamnya kolam itu dijaring pemiliknya semua karena wujud karma buruk kolam yang banyak ikannya itu didatangin bangu tua itu eh malam harinya kolamnya diambil semua ikannya dengan pemiliknya artinya apa? ya tinggal di kolam yang tak berikan lagi nah maka kapan saatnya kita bekerja kekerja kapan saatnya gunakan gunakan kapan saatnya melepas lepas karena itu hakikat hidup saatnya kapan kita kerja ya saatnya masih muda muda kan kuat sehat kuat sehat itu hal yang penting kuat sehat enggak kekurangan yang dibutuhkan dan dalam keadaan kondisi yang kita tinggal itu enggak ada peperangan dan lain sebagainya kondusif nah saat itu saat yang paling tepat kita harus mencari sebanyak mungkin dengan landasan yang tadi niatnya caranya tujuannya tapi kalau kita sudah mencari mendapatkan jangan hanya pintar mencari banyak loh orang pintar mencari dia tapi enggak pandai tahapan kedua saatnya menggunakan dia enggak menggunakan sayang dia gunakan terus sehari aja dia sayang dengan apa yang dia dapatkan rajin mencari enggak pintar menggunakan ini bahaya loh karena hidup ini kan enggak pasti betul enggak bu yang pasti apa ya kematian itu jiwitan aniatang maran aniatang hidup ini tidak pasti kita sekarang duduk disini dua jam lagi belum tentu kita disini enggak pasti andai kata saya pastikan bante dua jam saya tetap disini kesemutan juga dari enggak kesemutan kesemutan kan enggak pasti jadi hidup ini enggak pasti nah maka jangan sampai hanya pandai mencari harus pandai menggunakan karena tahapan kedua ini penting kalau hanya pandai mencari mesin saja kalau enggak dikasih enggak tiral enggak dikasih oli gawat loh itu mesin loh nah kita mesti pandai mencari pandai menggunakan bagaimana cara menggunakan dalam dama diceritakan ada empat cara yang pertama gunakan untuk kesejahteraan diri dan keluarga karena kita tinggal di keluarga cari untuk diri dan keluarga gunakan untuk itu satu yang kedua kita mendapatkan itu dari mana misalnya kalau dari cocok tanam kan pertanian kalau misalnya jadi dagang kan dari usahanya keuntungan cara menggunakan ini untuk menambah kemajuan mengembangkan usahanya supaya usahanya semakin kuat semakin maju kegunaan yang kedua yang ketiga secara dama dijelaskan gunakan untuk nabung disimpan karena hidup ini ada di atas juga ada di bawah hidup ini kayak roda terus ada paceklek juga ada yang mudah nah dalam keadaan paceklek yang sulit kayak sekarang ini dirasakan katanya sulit kalau biku sih makan juga ada cia-cai cia-cai jin-cai jin-cai kalau gak ada puasa jadi gak terlalu ngaruh kalau yang dunia usaha ini kan ngaruhnya kan besar sekali keadaan sepi gitu nah dalam keadaan seperti sulit itu bagaimana cara untuk mengelolohnya simpenan yang ditabung itu bisa digunakan yang ketiga yang keempat cara menggunakan pandai untuk menggunakan apa yang sudah kita dapatkan jangan lupa untuk berbuat baik karena tiga-tiganya ini bisa hilang sekejap bisa hilang tsunami begitu habis semua tapi kalau yang satu ini kebajikan itu gak bisa hilang kalau berbuat baik kepada orang lain belum bisa jangan awali dari orang lain yang realistis saja dulu dengan papa dan mama dulu orang yang berjasa latihan tapi itu gunakan latihan untuk berbuat baik supaya kita bisa berkembang orang yang dekat selain papa dan mama siapa untuk latihan jangan untuk melekatkan kita kepada misalnya hanya kepada itu saja kita berbuat baik jadikan komitmen pada diri kita saya ingin latihan berbuat baik karena latihan berbuat baik itu gak mudah saya harus melakukan yang realistis berbuat baik kepada orang baik dulu orang berjasa dulu sampai nanti berbuat baik kepada orang yang tidak kita kenal sampai suatu saat bisa berbuat baik kepada orang jahat juga wah ini kan gak gampang lemeta cinta kasih itu kan suruh memancarkan semua itu orang baik atau gak baik semua ajaran buddha kan begitu nah itu kita bisa lakukan manakala kita mau latihan jadi cara menggunakan ada empat tadi saya ulang untuk keluarga untuk kembali investasi kepada usahanya supaya berkembang yang ketiga untuk ditabung suatu saat kalau ada kesulitan-kesulitan dalam kehidupan ini dan yang keempat jangan lupa berbuat baik karena kalau ada kebajikan yang cukup walaupun keadaan sulit ada saja jalan keluarnya karena itu wujud daripada karma baik orang itu yang orang katakan gak mungkin bisa mungkin juga kayak tadi ilustrasi gelas yang ada isinya air gak sengaja dituang kesenggol sedikit tumpah karena memang ada isinya gelas itu kalau gak ada isinya jangan ganti disenggol dituang juga gak bisa karena memang gak ada nah ini saatnya mencari cari saatnya menggunakan mesti gunakan bu pak jangan pintar mencari saja loh ini banyak orang begini saya ini kan belusukan di desa pedalaman sampai di metropolitan tahu karakter semua orang itu tahu ada yang bagus satu kali tapi belum bagus dua kalinya ini kalau bisa anda bisa dua ini bagus ini untuk apa untuk menyongsong yang ketiga saatnya untuk dilepas mesti harus lepas karena ini gak ada jalan lain kalau kota macet kan ada jalan tikus kalau di kota macet kan ada istilahnya cari jalan tikus kehidupannya gak ada cuma satu jalan kita yang ditinggalkan atau kita yang meninggalkan gak ada cara lain maka kalau kita belum ada latihan dua tahapan tadi pada tahapan ketiga ini sulit artinya kita akan menderita sendiri kalau kita menderita sendiri yang salah siapa ya diri kita sendiri jangan sampai salahkan tanggal lahir kita nah ini mesti tahapan ini saatnya melepas kita harus lepas karena memang gak bisa kita cengkram kuat-kuat saatnya itu tiba untuk melepas atau dilepas kalau belum latihan gak gampang cerita dalam Dhammapada ada orang yang kaya karena pinter mencari tapi gak pandai menggunakan kikir dia pandai mencari gak mengerti kehidupan secara utuh dia hanya semangat untuk mencari sampai anaknya saja gak dikasih tahu itu dia simpen di guci di tanam di di bawah keramik gitu eh kematian pasti kehidupan tidak pasti kematian datang lahir kembali membawa bekal yang tidak cukup lahir di perumahan semua pemiskin pengemis ada komplek elit ada komplek pengemis juga nah ini namanya Ananda bukan Ananda eh Nanda bukan Ananda yang bigu ya murid sang Buddha itu Nanda begitu pengemis ini hamil anak itu Nanda itu lagi hamil saja dia kerjanya kan memang pada komplek itu pengemis kayak pagi semua berangkat arah kemana pengemis semua gitu kan komplek pengemis orang yang hamil Nanda ini gak pernah dapat dia setelah hamil itu dan pengemis pengemis itu rezekinya dari ngemis itu turun juga akhirnya pada mengetahui bahwa yang membawa efek negatif itu ibu yang hamil Nanda itu ceritanya akhirnya melahirkan Nanda itu ibunya kalau mengemis bawa Nanda itu gak dapat juga tapi sesekali Nandanya itu ditinggal dapat juga makin yakin itu makin yakin makin yakin ibunya akhirnya begitu sudah dia anggap sudah bisa untuk menjaga dirinya udah dipisahlah entah kemana dia latihan mandiri mengemis sendiri Nanda itu lancar juga pengemis lainnya lancar ibunya juga lancar Nanda ini dia semacam kayak ada ingatan kuat mau mengubah nasib mengemis di kota tidak mau mengemis di desa-desa kota kecil dia di kota besar karena dia ada ikatan karmanya itu rumah yang bagus itu rumahnya dia dulu dia nyimpen itu hartanya itu dia kok tertarik mau ke sana ada sesuatu yang itu miliknya gitu pakaian jempang campeng berminggu-minggu gak mandi ya baunya ya luar biasa lah gitu ya datang ke rumah orang kaya ya orang kaya itu suruh asistennya mengusir gitu ya dia gak mau diusir pokoknya dia ada kekuatan ingin ke situ terus gitu akhirnya dipukulin juga pukulin Buddha melihat kenyataan seperti itu ini mau di ya dikasih tau lah ceritanya lah anaknya mula 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 kirti kalau gak salah itu ceritanya yang anaknya yang ditinggal itu eh dikasih tau bahwa itu adalah mantan orang tuanya dia gak percaya akhirnya suruh ngasih kesempatan masuk rumahnya dia akan membuktikan bahwa itu sebagai orang tuanya gitu nah dia ada sesuatu yang dia punya mau dia ambil gitu nah langsung dikasih kesempatan surung gali di di laci itu di keramik itu dia ada berguci-guci itu emasnya nah disitu dia baru diterima sebagai anggota keluarga itu nah begitu sampai kekayaannya yang gak dia cari gak dia gunakan malah dia membawa dia sengsara dalam kehidupan itu nah ini supaya mengingatkan kita dalam kehidupan ini harus semangat mencari tapi kalau sudah mencari harus pandai menggunakan karena kalau gak kita gunakan kita jangan sampai menjadi orang pinter tetapi ternyata bodoh pinter mencari gak mau menggunakan itu bodoh loh kelihatannya pinter tapi bodoh kan lebih bagus dikatakan orang bodoh ternyata kalau pinter kalau kita berbuat baik itu kan sering dikatakan bodoh amat itu orang kan begitu biar aja orang saya aja pernah dikatakan tetangga saya itu bodoh saya pulang mandi biur di desa di belakang rumah itu ada orang pada ngobrol itu ada ngomong-ngomong gini saya dengar pulang itu anaknya bapak saya disebut itu anaknya pulang bodoh amat hidup mau jadi begitu mau jadi begini mau jadi begini itu bodoh katanya ya biarlah biar dikatakan orang bodoh ternyata kita pinter kan gitu daripada memuji dine sendiri dong daripada dikatakan pinter tapi ternyata bodoh pinter mencari-mencari gak digunakan tau-tau panggilan datang panggilan datang gak ada yang dibawa ya kan dikasihkan anaknya bantai nah nanti kalau anaknya juga berpikir begitu gimana mencari pandai akhirnya kan kayak nandai kita dilahir hidup di tempat yang gak bagus nah dalam itu mencari kehidupan sehari-hari tergantung kepada niatnya caranya dan tujuannya kalau niatnya bagus cerita dalam dama pada ada orang yang kaya karena pinter mencari tapi gak pandai menggunakan kikir dia pandai mencari gak mengerti kehidupan secara utuh dia hanya semangat untuk mencari sampai anaknya saja gak dikasih tahu itu dia simpen diguci ditanam di di bawah keramik gitu eh kematian pasti kehidupan tidak pasti kematian datang lahir kembali membawa bekal yang tidak cukup lahir di perumahan semua pemiskin pengemis ada komplek elit ada komplek pengemis juga ini nah ini namanya anak anda bukan anak anda eh nanda bukan anda yang bigu ya murid sang buddha itu nanda begitu pengemis ini hamil anak itu nanda itu lagi hamil saja dia kerjanya kan memang pada komplek itu pengemis kayak pagi ya semua berangkat mau arah kemana pengemis semua gitu kan komplek pengemis gitu ini orang yang hamil nanda ini gak pernah dapat dia setelah hamil itu dan pengemis-pengemis itu rezekinya dari ngemis itu turun juga akhirnya pada mengetahui bahwa yang membawa efek negatif itu ibu yang hamil nanda itu ceritanya nah akhirnya melahirkan nanda itu ibunya kalau mengemis membawa nanda itu gak dapat juga tapi sesekali nandanya itu ditinggal dapat juga makin yakin itu makin yakin makin yakin ibu akhirnya begitu sudah dia anggap sudah bisa untuk menjaga dirinya udah dipisahlah gitu entah kemana dia latihan mandiri mengemis sendiri gitu ya nanda itu lancar juga pengemis lainnya lancar ibunya juga lancar nah nanda ini dia semacam kayak ada ingatan kuat mau mengubah nasib mengemis di kota gitu tidak mau mengemis di desa-desa kota kecil gitu dia di kota besar karena dia ada ikatan karmanya itu nah rumah yang bagus itu rumahnya dia dulu dia nyimpen itu hartanya itu dia kok tertarik mau ke sana ada sesuatu yang itu miliknya gitu pakaian jompang campeng berminggu-minggu gak mandi ya baunya ya luar biasa gitu ya nah datang ke rumah orang kaya ya orang kaya itu suruh asistennya mengusir gitu ya dia gak mau diusir pokoknya dia ada kekuatan ingin ke situ terus gitu akhirnya dipukulin juga nah pukulin Buddha melihat kenyataan seperti itu ini mau di ya dikasih tahulah ceritanya lah anaknya mula mula kirti kalau gak salah itu ceritanya yang anaknya yang ditinggal itu dikasih tahu bahwa itu adalah mantan orang tuanya dia gak percaya akhirnya suruh ngasih kesempatan masuk rumahnya dia akan membuktikan bahwa itu sebagai orang tuanya gitu nah dia ada sesuatu yang dia punya mau dia ambil gitu nah langsung dikasih kesempatan surung gali di di laci itu di keramik itu dia ada berguci-guci itu emasnya nah disitu dia baru diterima sebagai anggota keluarga itu nah begitu sampai kekayaannya yang gak dia cari gak dia gunakan malah dia membawa dia sengsara dalam kehidupan itu nah ini supaya mengingatkan kita dalam kehidupan ini harus semangat mencari tapi kalau sudah mencari harus pandai menggunakan karena kalau gak kita gunakan kita jangan sampai menjadi orang pintar tetapi ternyata bodoh pintar mencari gak mau menggunakan itu bodoh loh kelihatannya pintar tapi bodoh kan lebih bagus dikatakan orang bodoh ternyata kalau pintar kalau kita berbuat baik itu kan sering dikatakan bodoh amat itu orang kan begitu biar aja orang saya aja pernah dikatakan tetangga saya itu bodoh saya pulang mandi biur di desa di belakang rumah itu ada orang pada ngobrol gitu ya itu ada ngomong-ngomong gini saya denger tuh pulang tuh anaknya bapak saya disebut namanya tuh anaknya pulang itu bodoh amat tidur mau jadi begitu mau jadi begini mau jadi begini itu bodoh katanya ya biarlah biar dikatakan orang bodoh ternyata kita pintar kan daripada memuji dirinya sendiri dong daripada dikatakan pintar tapi ternyata bodoh pintar mencari-mencari gak digunakan tau-tau panggilan datang panggilan datang gak ada yang dibawa ya kan dikasihkan anaknya bante nah nanti kalau anaknya juga berpikir begitu gimana mencari pande mencari pande akhirnya kan kayak nanda itu dilahir di ya hidup di tempat yang gak bagus nah dalam itu mencari kehidupan sehari-hari tergantung kepada niatnya caranya dan tujuannya kalau niatnya mempunyai anak-anak didik saya sering mengingatkan rajin belajar karena yang nyekolahkan anak-anak dan ketemu anak-anak wiara yang ikut kasih nasihat saya ternyata menyadari benar ibu saya juga pada waktu saya belum menjadi orang tua saya menganggap itu gak benar ternyata benarnya dimana orang tua itu tidak mungkin mengikuti terus-menerus anaknya kalau anaknya diikuti terus-menerus pasti marah anak itu dan mana mungkin orang tua mengikuti terus juga kan ngikutin terus kan gak mungkin ternyata nasihat orang tua itu yang akan ikut anaknya itu jadi suatu saat kalau anaknya itu lengah atau mau berbuat yang kurang baik dia ingat itu itu wujud sayang daripada orang tua terhadap anaknya kewajiban orang tua untuk menjaga anaknya itu sebenarnya tapi karena anak belum pada tahapannya orang tua anak gak bisa nerima bahkan ngatanya bahwa lamat mama dan lain sebagainya begitu tapi setelah tahapannya sama kepentingannya sama benar juga gak kesal juga dengan mamahnya itu jadi itu yang dua hal yang sudah saya ceritakan tentang soal mengatasi kebencian itu akan gampang apabila kita sudah terampil karena proses latihan mengatasi kebencian itu ternyata gampang apabila ketemu kepentingan kita bersama disitu akan gampang lain dengan keserakahan semakin ketemu semakin gak terkendali juga serakan lebih sulit untuk misalnya diatasi walaupun gampang diketahui bahwa dirinya masih serakah saatnya untuk mengatasi tadi sulit ini soal kebencian yang berikutnya adalah supaya bisa diatasi pelan-pelan pada saat tadi kan ceritakan sudah diatasi begini-begini meditasi bulak-balik masih kesel juga mungkin sekarang baca buku dan lain sebagainya lupa tapi nanti kalau sudah tidur sendiri di rumah ingat lagi ada orang yang yang ngeselin itu itu normatif semua orang begitu tapi saya mengajak untuk mengatasi dengan rasionalitas kan mengatasi ini banyak caranya diantaranya adalah berpikir dengan rasional kalau saya benci kepada dia apa sih alasannya mencoba tanya begitu dia orang menjengkelkan Bante apakah kalau dia orang menjengkelkan itu harus kita benci kita tanya begitu kalau kalau kita benci karena dia menjengkelkan siapa yang dirugikan pertama kali kalau kita benci sampai kita temukan yang dirugikan pertama kali itu siapa dalam rasionalitas itu kita mencoba bertanya pada diri sendiri tadi prosesnya apakah dia kalau menjengkelkan itu perlu dijengkelkan kalau jawabannya enggak ya langsung ketemu kalau jawabannya perlu Bante dia karena menjengkelkan enggak apa-apa kita lanjutin saja perlu karena dia menjengkelkan enak amat kalau enggak di jengkelkan enggak di jengkelkan enggak di keselin kalau kita sudah kesel dengan alasan yang logis tadi karena dia memang menjengkelkan perlu kita keselin kalau kita kesel siapa yang dirugikan pertama kali sampai kita temukan ya diri kita sendiri nah rasionalitas kalau kita memang saya yakin kita rata-rata ini berpikir sehat kita mempunyai rasionalitas tingkat tinggi itu nah itu tapi harus ulang-ulang enggak sesekali langsung jadi enggak bisa itu teknik untuk mengatasi kebencian yang muncul dalam diri kita oh yang dirugikan adalah diri saya sendiri kalau diri saya sendiri kok mau-maunya ya saya ini saya mau merugikan diri saya sendiri kalau namanya reka kak kalau kamu dikatakan bodoh di depan orang banyak itu malu enggak malu tapi kalau nyatanya kita bodoh sendiri malu enggak malu juga benarnya kita bodoh juga kalau kita mau merugikan pada diri sendiri bodoh batin bukan bodoh intelektualitas kita batin kita kebodohan kok mau-maunya kita mau merugikan diri kita sendiri kak coba saya mau tanya jawab ya ini mau tanya misalnya nanti pulang misalnya ya pulang masuk kamar tau-tau di kamar ada bau yang beda anggap-tau bau enggak enak bisa juga itu cecak mati bisa juga kecoak mati pokoknya bau yang enggak nyaman gitu ya ikat langsung tidur langsung nikmatin bau itu atau cari ini coba mencari sumbernya itu atau langsung dinikmati gitu kira-kira gimana kak cari ya nah cari setelah cari ketemu oh ternyata ada kecoak atau cecak itu yang mati tidak jauh dari kaki ranjang ranjang tidur itu tindakan berikutnya apa ya dibersihkan atau dibiarkan kenapa bersihkan persis seperti kebencian yang ada dalam diri itu kayak bangke yang mati tadi seharusnya begitu ikat memperlakukan kamarnya seperti itu kenapa enggak memperlakukan dalam batinnya seperti itu juga semestinya begitu kak nah begitu ya kira-kira rasionalitas rasionalitas mencoba untuk mengatasi persoalan yang muncul pada diri kita berkaitan dengan orang lain itu nah sebenarnya bau daripada cecak yang mati itu enggak seberapa dibandingkan dengan sifat benci yang tumbuh dalam batin pengikak yang sedikit aja langsung ikak bersihkan kenapa itu yang lebih dahsyat semoga dengan ilustrasi itu nanti kita semua mencoba tapi itu tidak semudah memang membuang kayak membersihkan cecak yang mati tadi tapi kan ini ilustrasi ilustrasi untuk menguatkan tingkat kita untuk mengatasi persoalan kebencian itu tidak mudah dan yang berikutnya adalah kak kenapa kok dia sampai itu menjengkelkan dengan saya pertanyaan itu mesti harus coba kita jadikan solusi juga oh ternyata menurut dalam ajaran sang Buddha itu karma buruk saya kalau enggak karma buruk saya dia tidak akan membenci saya kalau karma buruk saya yang harus saya panen kenapa saya nanam lagi kan enggak enggak ada habis-habisnya nanti kalau kita panen tanam panen tanam rasionalitas lagi itu jadi orang yang ngeselkan ikat sebenarnya itu karma buruk ikat berbuah menurut teori Dharma begitu lihat tadi kan kita membahas karma begitu sebenarnya enggak mungkin kalau itu enggak karmamu akan terjadi pada dirimu enggak mungkin cuma kita masih sayang kadang-kadang kepancing sudah tahu itu karma buruk kita dibenci dan dijengkelin orang kok kita nanam lagi yaitu jengkel dengan si dia itu nanam lagi itu kita nanam lagi nah akhirnya berkesinambungan dalam keadaan sulit kita akan dapatkan terus nah mencoba itu dan yang kedua tadi apa pertanyaannya tadi oh ramalan talari baik gitu gini berbuat baik itu banyak kategorinya ada orang enggak berbuat baik ingin baik itu yang paling jelek karena baik cuma keinginan enggak mau berbuat baik tapi ingin jadi baik satu ini paling enggak bagus yang kedua ada orang berbuat baik tapi pasif pasif artinya menunggu menunggu bisa kita arahkan kepada yang khusus tadi pada hari tertentu nanti pada hari tertentu dia akan melakukan perbuatan baik itu perbuatan baik pasif karena nunggu nunggu hari baik tadi dua nanti pilih sendiri kak ini saya kasih tahu juga ini yang mana yang ketiga ini aktif dalam kebajikan dia enggak mencari hari baik tadi tapi dia berusaha berbuat baik menggunakan setiap waktu setiap hari dia gunakan menjadi hari baik maka dia berlatih untuk berbuat baik pada hari apa saja sehingga hari apa saja akan menjadi hari baik bagi orang yang berbuat baik seperti ini ini adalah jenis perbuatan baik yang aktif yang kedua tadi kan pasif yang pertama ini bucengli lah enggak masuk akal tapi itu pada umumnya orang rata-rata enggak berbuat baik inginnya jadi baik rata-rata manusia itu itu dasar manusia itu ingin enak itu loh dasar manusia itu ingin enak jadi yang ketiga sekarang yang keempat ini yang paling bagus sebenarnya dia bukan hanya aktif berbuat baik pro aktif proaktif artinya selain dia menggunakan hidupnya setiap saat dia gunakan untuk berbuat baik dia tidak mandek berhenti kepada dirinya untuk latihan berbuat baik dia berusaha mengajak anaknya mengajak suaminya mengajak saudaranya mengajak mertuanya dan lain-lainnya lah gitu tapi pedumanya dia niat baik cara baik dan tujuan baik karena proaktif dia andai kata orang yang diajak itu enggak mau juga berbuat baik dia tidak kesel lain dengan yang itu peduman enggak jadi sarana berbuat baik sudah ngajak dengan susah payah jauh-jauh enggak tangin dan lain sebagainya ternyata dia enggak mau berbuat baik atau enggak mau menjadi berubah ke yang baik dia kesel ini proaktif dalam kebajikan enggak begitu kalau yang keempat paling bagus sudah baik untuk dirinya sendiri dia selalu mengondisikan mengajak mengondisikan orang lain agar orang lain juga melakukan perbuatan baik pilih sendiri mau yang kedua yang hari-hari tertentu tadi dengan diramalkan tadi dan lain sebagainya boleh mau enggak berbuat baik ingin jadi orang baik kasihan ya kasihan dong kalau kita sampai enggak berbuat baik ingin menjadi orang baik yang paling bagus dua ini nomor tiga nomor empat setiap saat gunakan saat itu untuk latihan berbuat baik supaya setiap saat akan menjadi saat yang baik kalau sudah itu sukses latihannya ngajak orang-orang lain pro dalam kebajikan proaktif dalam kebajikan ini nomor berapa yang Eka pilih sendiri kita semua dikasih kesempatan untuk mengubah kehidupan kita dan bisa kalau kita mau tapi kalau kita ada kesempatan tahun baru 2017 kesempatan benih sukses kita ada karena setiap orang itu mempunyai benih sukses enggak ada yang tidak tergantung usaha kita mau enggak kita rajin pandai menjaga hasil yang telah kita dapatkan berteman dengan orang yang baik mengelola kehidupan yang benar kalau empat ini ada walaupun potensinya kecil itu akan berkembang apalagi potensinya gede wah makin ini semua tergantung pada diri kita begitu Kak pilih sendiri terima kasih Bante terima kasih Terima kasih